Kisah si pedang buntung jelit 21 tamat. Namun sesungguhnya bukanlah Sawung Rana sendiri yang heran dan khawatir. Reksogati sendiri yang sekarang sibuk melancarkan serangan-serangan dasyat dan menangkis serangan lawan pula, menjadi heran, marah dan penasaran. Dalam setiap pukulannya, telah dilambari dengan tenaga Aji Dahana Muncar yang mengeluarkan hawa panas luar biasa. Maksudnya adalah untuk menekan lawan yang masih muda ini, agar tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Tetapi sungguh diluar dugaan. Hawa panas dari Aji Dahana Muncar itu, seakan punah keampuhannya berhadapan dengan gadis ini. Lawannya yang masih muda itu masih tetap segar, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kepayahan. Sambaran tenaga pukulannya juga tidak berkurang, dan seakan hawa panas dari setiap pukulannya malah membalik menyerang dirinya sendiri. Hiyaat, tiba-tiba terdengarlah lengking nyaring reksogati. Dua belah tangannya dibentangkan seperti sepasang sayap burung. Kemudian dengan gerakan yang cepat luar biasa, telah menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk menusuk perut damayanti. Walaupun tampaknya hanya sambaran jari tangan, namun bahayanya tak dapat diremahkan. Jangan lagi perut manusia yang hanya terdiri dari kulit dan daging, sekalipun batu yang keras dan batang pohon yang atas, akan dapat ditusuk dengan gampang. Namun sambaran jari tangan reksogati itu, hanya disambut oleh senyum damayanti yang memandang rendah. Dengan kecepatan luar biasa sehingga tidak tampak gerakannya, kaki damayanti telah menendang. Reksogati kaget sekali dan berusaha untuk menarik kembali tangannya. Akan tetapi walaupun gerakan reksogati sudah cepat, sambaran kaki damayanti lebih cepat lagi. Tangan kanan reksogati masih tersambar juga oleh tendangan kilat gadis itu. Dan hanya berkat kuatnya hawa sakti yang melindungi, lengan itu tidak menjadi patah tulangnya. Meskipun demikian, peristiwa yang tidak terduga ini membuat reksogati tambah penasaran. Tiba-tiba terdengarlah bentakannya yang menggeledek. Lalu menyambarlah angin pukulan yang dasyat sekali dari dua tangannya yang menyambar bertubi-tubi. Dan damayanti terpaksa harus menghindar ke samping guna mematahkan serangan lawan. Serat, Wutrk Sogati menggunakan kesempatan di saat lawan menghindar, telah mencabut senjatanya. Sebatang tongkat hitam dan ujungnya dilengkapi dengan kaitan tajam seperti pisau belati yang melengkung. Gerakannya sungguh cepat. Mencabut dan melancarkan serangannya yang pertama seperti bersamaan. Terang sambaran tongkat hitam itu telah disambut oleh pedang yang tiba-tiba saja sudah di tangan damayanti. Dua-duanya terhuyung selangkah mundur. Namun sesaat kemudian dua orang itu telah saling serang dengan hebat. Sambaran tongkat yang bertenaga itu bersihutan. Sebaliknya pedang tipis di tangan damayanti gerakannya juga cepat dan menimbulkan angin yang halus ke arah lawan. Damayanti insyaf bahwa dalam menghadapi lawan ini tak ia boleh sembrono. Maka gerakan pedangnya dasyat dan tak kenal ampun lagi. Ujung pedangnya selalu mengarah kepada bagian-bagian tubuh lawan yang mematikan, sekalipun sesungguhnya ia bukan seorang yang kejam dan suka melakukan pembunuhan. Sebaliknya sambaran tongkat yang berujung tajam itu pun hebat bukan main. Gerakan Reksogati ganas. Sebab Reksogati memang menghendaki, agar cepat dapat membunuh lawan ini, kemudian menyelesaikan lawan yang lain. Pendeknya ia ingin membalaskan apa yang telah diderita oleh sawung rana, disamping ingin mempertahankan kekuasaannya di kendeng ini. Ia sudah merasa kerasan dan senang. Ia dapat hidup mulia dan dihormati oleh semua orang disamping ia tidak pernah memikirkan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Semua kebutuhannya telah dicukupi oleh anak buahnya. Tidak peduli dengan care apa mereka mencukupi apa yang ia butuhkan. Masih untung bahwa baik Reksogati maupun sawung rana sudah merasa tua. Sehingga sekalipun dirinya dikelilingi oleh wanita, wanita muda dan cantik, sudah tiada selera lagi melakukan perbuatan maksiat. Yang untung adalah Kirtaji dan para pembantu lainnya. Mereka lah yang memanfaatkan perempuan-perempuan yang dipaksa hidup di tempat ini. Terang-terang, plak terjadi lagi benturan senjata yang cukup nyaring, disusul oleh beradunya dua tangan. Dua-duanya terhuyung mundur. Reksogati merasa heran sekali. Pukulannya mengandung tenaga dari Aji Dahana Muncar. Mengandung tenaga panas luar biasa. Namun ternyata lawannya tenang-tenang saja, seperti tidak merasakan. Malah diam-diam Reksogati kaget. Ia merasakan tenaganya sendiri seperti membalik. Dadanya terasa agak sesat. Maka dengan melengking nyaring sekali, ia sudah menyerang lagi dengan tongkatnya. Serangan itu disambut oleh Dama Yanti dengan perlawanan yang sengit pula, justru gadis ini pun ingin lekas menyelesaikan perkelahian ini. Di saat dua orang ini kembali berkelahi sengit, terdengarlah pekekir taji yang sangat nyaring. Hampir berbareng titik sarining sih dan sawung rana berpaling. Titik sarining sih terbelalak kaget dan agak pucat. Sedang sawung rana terbelalak kaget pula, dan wajahnya lebih pucat lagi. Ternyata kirtaji telah roboh di atas tanah menderita luka yang amat hebat. Lambungnya terluka oleh tikaman pedang, sedang kaki yang kiri telah buntung sebatas paha. Luka itu sangat parah. Sehingga sawung rana dapat memastikan bahwa nyawa kirtaji tidak mungkin tertolong lagi. Namun ternyata, mulat sih yang amat mendendam kepada kirtaji belum juga puas telah berhasil merobohkan lawannya. Gadis berwajah jelek itu melengking nyaring sambil melompat. Keraaih pedang mulat sih secara tepat sekali telah menghunjam dada menembus jantung, dan kirtaji terbebas dari derita. Nyawanya telah melayang saat itu juga, tanpa sambat lagi. Kalau kirtaji menghadapi kematiannya tanpa sambat, sebaliknya titik sarining sih malah memekik tertahan. Ia begitu ngeri melihat akibat dari tikaman pedang meleksi. Begitu dada itu tertikam, menyemburlah darah merah seperti pancuran air. Ada pun sawung rana yang membuat terjadinya peristiwa itu, wajahnya makin tampak pucat lagi dan tubuhnya gemetaran. Habislah harapannya. Dirinya sendiri telah terluka, dan teman tewas. Mungkinkah kakak seperguruannya, Reksogati dapat mengatasi tiga orang lawan sekaligus? Walaupun Reksogati sedang bertempur sengit dengan Damayanti, ia sempat pula mendengar pekekir taji tadi, dan dapat menduga pula apa yang terjadi. Akan tetapi dirinya sedang terlibat dalam perkelahian yang amat sengit dengan Damayanti. Ia tak dapat membagi perhatian maupun melirik. Sedikit saja lengah, pasti dirinya celaka. Tiba-tiba terdengar bentakan Reksogati yang amat nyering. Berbareng tongkatnya menyambar ganas sekali terang-terang tering-tering berturut-turut terjadilah benturan pedang dengan tongkat itu. Reksogati mengerahkan seluruh kepandainya. Kakek ini berusaha menekan lawan kuat-kuat, namun usahanya selalu gagal. Perlawanan Damayanti luar biasa. Sambaran pedangnya tetap saja kuat dan bertenaga, seakan tenaga gadis itu tak juga berkurang. Di saat dua orang ini sedang terlibat perkelahian yang amat sengit, terdengar teriakan sawung rana yang kaget. Menyusul terdengar teriakan titik sari ningsih. Jangan ternyata dalam penasarannya ini, mulat sih masih belum merasa puas sekalipun telah dapat membunuh mati kirtaji. Dengan menggunakan pedang yang bernoda darah itu, mulat sih menerjang ke arah sawung rana. Untung sawung rana waspada berteriak kaget sambil melompat jauh. Melihat kekalapan mulat sih, maka titik sari ningsih segera berusaha mencegah sambil menghadang di depan mutat sih. Akibatnya sekalipun mendongkol, mulat sih tak jadi membunuh sawung rana. Akan tetapi pengaruh teriakan sawung rana itu, ternyata menimbulkan kerugian reksogati. Kakek ini ketika mendengar teriakan sawung rana lalu berpaling. Hanya sedetik ia memalingkan muka, dan hatinya merasa lega setelah melihat adik seperguruannya itu tidak apa-apa. Tetapi sekalipun hanya sedetik, di dalam perkelahian sengit, mempunyai arti yang besar sekali. Gerakan tongkat reksogati sedikit lambat. Kesempatan ini tak disiasiakan oleh Damayanti. Ia cepat menggerakan pedangnya masuk ke dalam bagian yang tak terjaga. Reksogati kaget, tetapi tidak menjadi gugup. Terang, Brett Reksogati masih berhasil menangkis sambaran pedang ke arah dadanya. Dan tangan kirinya berusaha mendorong. Namun sebaliknya pedang Damayanti berubah seperti ular hidup. Tangkisan tongkat reksogati itu benar membuat pedang gadis tersebut menyelowing. Namun, tidak terduga, ujung pedang Damayanti masih berhasil merobek lengan baju berikut luka memanjang. Luka tersebut tidak mempunyai arti apa-apa, sekalipun darah merah mengucur dari luka. Namun bagi Reksogati, luka ini merupakan tamparan dan amat memalukan. Reksogati jadi beringas. Mendadak kakek ini melengking nyaring. Gerak tongkatnya sudah berubah, menyambar dasyat ke beberapa bagian tubuh yang berbahaya. Serangan tongkat Reksogati ini cepat luar biasa di samping menerbitkan angin yang dasyat. Tetapi sayang sekali, gerakan Damayanti lebih cepat lagi. Gadis ini sudah melenting tinggi di udara, kemudian berjungkir balik dan pedangnya menyambar. Serat, serat, aduh titik. Teriakan nyaring Reksogati, lalu roboh terguling di atas tanah. Namun kakek ini cepat melompat berdiri lagi dan tongkatnya melintang di depan dada. Wajah kakek ini agak pucat dan pakaiannya bernoda darah merah. Ternyata sambaran pedang dari udara yang dilakukan oleh Damayanti itu hebat luar biasa dan tidak terduga. Walaupun kakek ini sudah berusaha menangkis dengan tongkatnya, namun tangkisannya luput. Pedang Damayanti meluncur seperti kilat ke bawah. Pundak Reksogati tirtikam oleh pedang secara tepat, sehingga sambungan tulang pundaknya lepas dan patah. Segumpal daging lepas dari induknya, dan darah merah membanjir keluar dari luka. Masih untung bahwa pundak yang patah tulangnya itu adalah pundak kiri. Maka setelah dapat berdiri, ia melintangkan tongkatnya guna melindungi diri. Pundaknya terasa amat pedih dan sakit. Namun ia menahan rasa sakit itu dengan menggigit bibir. Damayanti yang telah berdiri tegak di atas tanah tersenyum memandang Reksogati. Gadis ini tidak melancarkan serangannya lagi. Katanya, sesungguhnya aku tidak mempunyai urusan apa-apa dengan kalian, lebih-lebih rasa permusuhan. Akan tetapi karena kalian sudah mencoba untuk mempertahankan kekuasaan tidak syah di sini, terpaksalah aku dan saudara-saudaraku menggunakan kekerasan. Hem, untung bahwa orang yang bertanggung jawab sekarang sudah menebus dosanya sendiri, dan mati terbunuh oleh orang yang paling berkepentingan. Seiring dengan terbunuh matinya orang yang bertanggung jawab ini maka aku beranggapan bahwa semua urusan sudah selesai. Maka untuk menghindarkan hal-hal yang tidak kami inginkan, aku mengharap agar kalian secepatnya pergi meninggalkan tempat ini, halus dan teratur ucapan Damayanti. Namun bagi telinga Reksogati dan Sawong Rana, ucapan itu menyinggung perasaan dan menyakitkan hati. Mereka adalah orang tua, sudah kakek-kakek, namun sekarang diusir oleh orang-orang muda. Akan tetapi sebaliknya untuk bersikeras mempertahankan harga diri, juga tidak mungkin. Dalam perkelahian secara jujur dan secara ksatria mereka sudah dikalahkan. Dan kalau orang-orang muda ini berwatak ganas, manakah mungkin mereka masih dapat mempertahankan nyawanya lagi? Dalam keadaan terluka semacam ini, tiada pilihan yang lebih tepat daripada mengalah. Walaupun sayang akan tempat yang membuat mereka penuh kemuliaan ini harus ditinggalkan sekarang juga. Tetapi sesuai dengan kedudukan mereka sebagai orang tua, yang merasa mempunyai tingkat yang lebih tinggi, tentu saja merasa malu kalau harus meninggalkan tempat ini sebagai orang-orang yang dikalahkan. Maka terdengarlah kata Reksogati yang dingin, hem sebelum aku dan adikku meninggalkan tempat ini, kenalkanlah namamu dan nama gurumu. Agar kelak kemudian hari kami tidak dipersalahkan apabila datang saatnya untuk melakukan pembalasan damaianti tersenyum. Jawabnya, tentang diriku cukup kalian mengenal dengan baju kuning. Sebab selama hidup aku tak pernah mengganti warna baju. Kapan saja kalian menghendaki dan merasa tidak puas dengan yang terjadi hari ini, silahkan kalian datang ke Gunung Willis. Disama aku akan menunggu kehadiran kalian. Ada pun dua orang adikku ini, yang seorang bernama Titik Sariningsih, dan mungkin kalian sudah lebih dulu kenal dibanding aku. Sebab Titik Sariningsih adalah murid adik seperguruan kalian sendiri yang bernama Sindu. Ada pun adikku yang seorang ini namanya Muleksi. Dialah yang mempunyai hak atas bumi kendeng ini, sebagai warisan dari ayah bundanya. Mendengar jawaban damaianti itu, Reksogati hanya mendengus, ia tidak membuka mulut, kemudian mulai melangkahkan kaki dengan kepala tunduk, diikuti oleh Sawung Rana. Sementara itu semua anak buah kendeng yang masih tetap mengurung dan membentengi halaman markas besar ini, sadar akan keadaan. Para pemimpinnya sudah dikalahkan orang. Maka tiada pilihan yang lebih tepat lagi, kecuali harus menyerah dan mohon ampun. Maka tanpa diberi aba-aba, mendadak saja anak buah kendeng itu menjatuhkan diri dan berlutut. Mulatsih terharu melihat sikap orang-orang itu. Ia memang tahu, bahwa sebenarnya semua anak buah itu tidak ikut bertanggung jawab. Mereka tunduk kepada Kirtaji oleh karena terpaksa. Sebab apabila tidak tunduk, niscaya akan dibunuh. Hanya memang di antara anak buah kendeng itu ada pula yang memang mempunyai watak jahat. Bagi mereka yang benar-benar jahat ini, kemudian hari ia akan bertindak. Hai semua orang kendeng teriak mulatsih nyaring. Jika benar kamu memang setia padaku, lakukanlah kewajibanmu. Aku tahu bahwa tempat ini sekarang banyak dipasang jebakan dan perangkap. Lekas singkirkanlah semua itu tiba-tiba seorang laki-laki setengah tua, wajahnya berwok, bangkit dan berlarian ke tengah halaman, menghampiri mulatsih. Begitu tiba di depan mulatsih, laki-laki itu menjatuhkan diri berlutut. Ketika laki-laki itu mengangkat wajahnya, ternyata berwok pada mukanya telah lenyap. Mulatsih berseru tertahan. Demikian pula damai yanti maupun titik sari ningsih. Ternyata muka berwok tadi hanyalah palsu. Akan tetapi walaupun sama-sama berseru tertahan, seruan mulatsih berbeda dengan seruan damai yanti dan titik sari ningsih. Sebab damai yanti dan titik sari ningsih hanya berseru tertahan karena orang itu memasang kumis dan jenggot palsu, sebaliknya mulatsih ada hal lain lagi. Setelah laki-laki ini tidak berwok lagi, mulatsih segera mengenal lagi orang itu. Ah kau paman martawi seru meleksi. Bangkitlah nona, sahut orang yang disebut martawi ini sambil bangkit berdiri. Saya manusia tiada guna. Saya tak dapat melindungi nona, dan malah saya terpaksa harus menyamar dengan kumis dan jenggot palsu. Untuk itu maka saya datang menghadap nona, untuk mendapat hukuman yang setimpal, mendengar itu mulatsih tersenyum. Kemudian katanya, orang yang bersalah tentu memperoleh hukuman yang setimpal. Tetapi sekarang, bangkitlah dan dengarlah perintahku, martawi segera pula bangkit berdiri. Kepalanya menunduk tak berani menatap pandang meleksi. Namun mulutnya bertanya juga, nona akan memerintahkan apa kepada martawi? Sekarang pimpinlah semua orang untuk melakukan perintahku. Pertama, bersihkan semua alat jebakan dan perangkap. Kedua, bebaskanlah orang-orang yang tak bersalah, dan menderita oleh paksaan Kirtaji. Ketiga, hukumlah mereka yang selama Kirtaji berkuasa, membonceng kekuasaan Kirtaji dengan perbuatan-perbuatan tidak patut. Semua perintah nona akan saya kerjakan, terima kasih. Aku akan masuk ke pendapa dan aku tunggu laporanmu. Martawi membungkukan badannya lalu pergi. Mulat sih mengajak Damayanti dan Titik Sarining sih menuju pendapa. Para perempuan yang masih duduk di tempat, mendadak memberikan sembahnya. Mulat sih tersenyum dan mengangguk. Katanya halus, janganlah kalian takut. Aku datang adalah sesuai dengan hakku untuk merebut kembali kendeng ini dari tangan orang yang tidak berhak. Di samping itu aku pun akan membebaskan kalian kalau memang kedatangan kalian di sini akibat dipaksa. Namun demikian aku akan menerima dengan senang hati kepada kalian yang sudah kerasan di sini. Akan tetapi perlu kalian ketahui, bahwa setelah aku memimpin kendeng ini, akan segera terjadi perubahan-perubahan, baik nona kami akan patuh. Sahut salah seorang wanita mewakili teman-temannya. Tak lama kemudian datanglah tiga orang wanita yang membawa tiga buah kursi kemudian tiga orang gadis ini duduk pada kursi, sambil menunggu hasil kerja Martawi. Engkau cerdik juga, kata Damayanti perlahan kepada Mulat sih. Apa maksudmu tanya Mulat sih? Dengan perintahmu untuk membersihkan semua jebakan dan perangkap engkau dapat menghindarkan diri dari kecelakaan. Dalam pada itu dengan sikapmu, mempercayakan kepada seorang yang kenal betul akan keadaan di sini akan membuat mereka yang merasa bersalah mati kutu. Mereka yang merasa bersalah dengan sendirinya akan menyingkir. Dan dengan sikapmu ini, sekaligus semua orang akan terpikat karena engkau sudah menunjukkan sikapmu yang bijaksana, Mulat sih tersenyum. Kenyataannya memang demikian. Ia menginginkan semua orang kendeng tunduk suka membantu, justru dirinya tak mungkin bisa memimpin kendeng ini tanpa pembantu yang bisa dipercaya hari telah sore. Namun semua orang kendeng mengerjakan perintah Mulat sih penuh semangat. Hanya orang-orang baru, yang datang di tempat ini sebagai anak buah kirtaji dan perembun, diam-diam mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri. Hanya semalam titik sarining sih menginap di kendeng. Esok paginya ia sudah minta diri untuk melaksanakan cita-citanya, bertemu dengan orang tuanya sambil mencari gurunya. Mulat sih dan Damayanti berusaha menahan, dan minta agar titik sarining sih lebih lama di kendeng. Akan tetapi titik sarining sih tak bisa ditahan lagi, sudah terlalu rindu kepada orang tuanya. Penundaan satu setengah tahun lamanya, sudah terlalu lama bagi seorang anak yang rindu kepada ayah bundanya. Banyak nasihat yang diberikan oleh Damayanti sebelum titik sarining sih pergi. Nasihat ini perlu diberikan, mengingat usia titik sarining sih belum cukup. Hal itu akan dapat membahayakan dirinya pula, sekalipun termasuk seorang darah perkasa. Orang yang bermaksud jahat, bukan ilmunya yang membahayakan, akan tetapi siasat dan tipu muslihatnya. Atas nasihat-nasihat itu, titik sarining sih mengaturkan terima kasihnya. Sebab bekal nasihat itu amat berguna bagi dirinya. Titik sarining sih meninggalkan markas kendeng dengan wajah berseri dan hati gembira. Ia seakan-akan seekor burung muda yang baru bebas dari sarang. Seekor burung yang memperoleh kepercayaan dari induknya untuk mencoba bermain dengan nasib. Hatinya terasa lapang setelah ia menyaksikan keindahan alam bebas. Namun hatinya terasa agak canggung pula menghadapi hari depan. Dengan lincah ia berloncatan mendaki dan menuruni perbukitan kendeng dan menerobos hutan belantara. Tiada sedikitpun kekhawatiran berhadapan dengan bahaya. Ia amat percaya akan kekuatan dirinya sekarang. Yang sanggup menyelesaikan segala urusan dengan kekuatan sendiri. Diam-diam ia membayangkan betapa gembira ayah bundanya nanti setelah dapat bertemu. Dan betapa takjub ayah bundanya apabila ia telah menceritakan pengalamannya selama ini. Dan ibunya tentu akan merasa heran mengapa dirinya seorang gadis berani melakukan perjalanan jauh menerobos hutan belantara mendaki dan menuruni perbukitan sepi. Tentu ibunya membayangkan bagaimana mungkin kalau menghadapi seekor harimau yang buas. Dan untuk membuat ibunya lega ia akan menceritakan sesuatu yang menyenangkan sesuatu yang menarik, tanpa menyebut tentang perkelahian dan permusuhan. Tak lama kemudian tibalah titik sarining sih pada tanah ngarai yang subur. Yang penuh oleh desa menghijau dan sawah berisi tanaman padi. Kadang pula ia harus menyeberangi sungai kecil yang airnya jernih. Ia melihat wajah para bapak dan mbok tani mengerjakan sawah dengan wajah berseri. Ia melihat pula puluhan kebau, kambing dan lembu digembalakan orang pada rumputan yang menghijau subur. Gembira juga gadis ini melihat semua itu. Untung bahwa ketika itu, sesuai dengan nasihat Damayanti, ia menggunakan pakaian seperti gadis desa. Hingga perjalanannya seorang diri ini tidak begitu menarik perhatian orang. Sekalipun begitu, karena wajah titik sarining sih terlalu cantik apabila dibandingkan dengan gadis desa pada umumnya, maka sering pula mata pemuda mengamati penuh perhatian. Akan tetapi gadis ini tak peduli dan terus melangkah tanpa berpaling. Pendeknya apabila orang tak mengganggu. Dirinya pun takkan mencari keributan. Ia memang cerdik. Dikala sedang lewat di desa atau sawah maupun ladang dan ada orang, ia melangkah biasa saja. Akan tetapi di saat ia menerobos hutan atau jauh dari desa dan orang, ia segera berlarian cepat seperti terbang. Keinginannya untuk cepat sampai di Tuban, membuat gadis ini tiada selera untuk berselewengan kemanapun. Tujuan perjalanannya langsung menuju Tuban. Matahari telah berada di tengah ketika titik sarining sih meninggalkan tanah ngarai, di depannya kembali membentang hutan yang menghijau, dan perbukitan yang sambung-menyambung. Hatinya gembira. Sesuai dengan petunjuk Damayanti apabila dirinya telah melewati perbukitan ini dirinya akan segera tiba di Tuban, karena tempat itu tak jauh lagi. Akan tetapi baru saja ia mulai menerobos perbukitan yang penuh hutan belantara itu, titik sarining sih kaget mendengar suara yang mencurigakan. Suara bentakan-bentakan nyaring dan terdengar pula dencing senjata. Gadis ini mengerutkan alis sambil memasang telinga. Benarkah yang didengarnya? Dari bentakan dan dencing senjata itu, jelas bahwa dalam hutan ini sedang terjadi perkelahian. Siapakah yang berkelahi? Mungkinkah di dalam hutan ini terjadi percobaan orang jahat untuk merampok orang lewat? Akan kulihat apa yang terjadi desisnya, dan gadis ini sudah melompat menerobos hutan. Tak lama ia menerobos hutan ini. Tampak olehnya dua orang laki-laki muda dan seorang perempuan sedang mengeroyok seorang laki-laki. Tetapi walaupun dua orang laki-laki dan seorang perempuan itu mengeroyok, namun yang dikeroyok masih tetap garang, sedang tiga orang yang mengeroyok malah menderita kesulitan. Ketika ia memperhatikan, gadis ini kaget berbareng marah. Ia kaget karena mengenal bahwa tiga orang yang mengeroyok itu adalah Danar Dono, Danang dan Nurianti, yang telah dikenalnya. Dan ia menjadi marah karena ia mengenal bahwa laki-laki yang sedang dikeroyok itu adalah Sung Sang. Telah dua kali Sung Sang mencelakakan dirinya. Pertama ketika dirinya masih berdiam di banyu biru, dan yang kedua ketika ia berusaha membebaskan orang-orang yang dikerja paksakan oleh gerombolan kendeng. Entah apa yang diderita, kalau saja ketika itu Damayanti tidak menolongnya. Maka pertemuannya yang tak terduga ini sungguh menguntungkan, dengan demikian ia akan dapat menuntut balas kepada Sung Sang. Ketika itu, masing-masing sudah menggunakan senjata. Sung Sang bersenjata pedang melayani sambaran senjata pengeroyoknya. Sedang tiga orang murid perguruan sumbing itu pun bersenjata pedang. Pedang Sung Sang menguasai gelanggang, menyambar-nyambar dasyat dan ganas. Hanya setiap menghadapi sambaran pedang nurianti saja, gerakannya tidak ganas, malah berusaha menghindarkan pedang tersebut, seakan tak menghendaki gadis itu terluka. Melihat bahwa tiga orang saudara seperguruan itu kesulitan menghadapi Sung Sang, titik Sarining Sih merasa tidak tega. Ia segera mencabut pedang si buntung. Sarung pedang di lengan kiri dan pedang pusaka itu di tangan kanan. Titik Sarining Sih justru menyadari, bahwa Sung Sang itu seorang laki-laki berilmu tinggi karena orang itu bersenjata pedang, maka ia pun tidak berani gegabah dalam menolong tiga orang saudara seperguruan itu. Di saat itu justru pedang Sung Sang sedang berusaha mendesak danar dono dan danang. Sambaran pedangnya amat ganas. Nurianti berusaha menolong dengan serangan pedang, tetapi pedang itu selalu menyeleweng oleh kebutan tangan kiri Sung Sang. Terang-terang, ayah terdengar dua kali dencingan pedang. Ternyata pedang danar dono dan pedang danang telah lepas dari tangan, terbang cukup jauh oleh tangkisan pedang Sung Sang yang bertenaga. Danang dan danar dono hanya melompat mundur dengan wajah pucat. Sebaliknya Nurianti yang khawatir berteriak nyaring. Melihat gerakannya berhasil, Sung Sang terkekeh mengejek, Hehehe, dengan kepandayanmu yang seperti ini, berani melawan aku? Huh, jika tidak ingat kepada gadis cantik ini, tentu aku tak dapat memberi ampun lagi, dan pedangku akan memenggal kepalamu berdua. Tetapi, hem, aku tak mau mengotorkan pedangku dengan darahmu. Yang penting gadis temanmu ini harus menjadi milikku, sambil mengucapkan kata-katanya yang terakhir, Sung Sang menggerakkan tangan kiri. Beberapa sinar berkeredat menyambar ke arah danar dono dan danang. Ternyata Sung Sang telah menyerang dua orang pemuda itu dengan senjata rahasia pisau terbang yang kecil dan beracun. Danar dono dan danang melompat ke samping dalam usahanya menghindarkan diri dari sambaran pisau terbang itu. Di saat dua orang pemuda itu sibuk menghindari sambaran pisau terbangnya maka Sung Sang memutarkan tubuhnya menghadapi Nuriyanti. Terang, ayah Nuriyanti kaget dan pucat wajahnya ketika pedang di tangannya terpentau oleh sambaran pedang Sung Sang. Maka tak tercegah lagi, saking kagetnya gadis ini menjerit nyaring. Hehehe, cah ayu kau harus menurut padaku kata Sung Sang sambil terkekeh. Nuriyanti amat ketakutan melihat sinar metu Sung Sang yang begitu mengerikan, seperti iblis kelaparan. Namun demikian, sudah tentu Nuriyanti dan saudara seperguruannya tidak mau menyerah begitu saja. Cepat-cepat danar dono dan danang melompat dan menyambar pedangnya yang tadi terbang. Adapun Nuriyanti menggunakan kecepatannya, berusaha menghindar dari cengkeraman Sung Sang yang berusaha menangkapnya. Hehehe, Sung Sang terkekeh dan makin beringas ketika menyaksikan danar dono dan danang telah berpedang lagi, berusaha melindungi Nuriyanti. Huhuh, agaknya kamu memang sudah bosan hidup. Aku telah berlaku murah namun kamu tidak mengerti. Nih, makanlah pedangku terang-terang, ayuh sambaran pedang danar dono dan danang yang menerjang maju, dengan gampang telah ditangkis oleh Sung Sang. Dan kali ini Sung Sang memang tidak segan-segan lagi. Ia telah mengerahkan tenaganya. Hingga bukan saja pedang danar dono dan danang terpental terbang tetapi pedang itu sekarang telah patah menjadi dua potong dan terpental lebih tiga tombak jauhnya. Berbareng dengan patahnya pedang dua orang pemuda itu, terdengarlah pekik Nuriyanti yang amat kaget. Diam-diam gadis ini menjadi sangat khawatir sekali. Kalau tadi menggunakan pedang saja mereka tak juga dapat mengatasi pemuda liar ini, sekarang manakah bisa melawan tanpa senjata? Menurut wataknya yang ganas, begitu berhasil mematahkan dan mementalkan pedang lawan, Sung Sang tentu sudah menggunakan pedangnya untuk membunuh danar dono dan danang. Akan tetapi tidak lekas dibunuhnya danar dono dan danang ini, bukan berarti pemuda kejam yang bernama Sung Sang itu, sekarang sudah menjadi seorang pemuda baik. Ia sudah mempunyai rencana lain. Ia tidak akan membunuh danar dono dan danang saat ini juga akan tetapi akan menggunakan jalan yang lebih ganas dan kejam lagi. Ia bermaksud membunuh dua orang pemuda itu perlahan-lahan, menggunakan Ajiwisanaga. Seperti diketahui, setiap orang yang terkena pukulan Ajiwisanaga, akan menderita keracunan. Si korban akan selalu menderita kedinginan, sekalipun hari panas terik. Dari sedikit, pengaruh dari racun dingin Ajiwisanaga ini akan membunuh si korban. Kiranya pembaca masih ingat akan peristiwa menyedihkan, yang menimpa diri Jakapekek dan telah diceritakan dalam buku Jakapekek yang memulai cerita kisah si pedang buntung ini. Waktu itu, Jakapekek yang baru berumur 10 tahun, telah diculik oleh Patrajaya, Guru Sungsang, yang telah disiksa dengan pukulan Ajiwisanaga. Akibatnya Jakapekek harus menderita bertahun-tahun, dan hanya oleh keberuntungannya saja dan oleh kehendak Tuhan maka Jakapekek tidak mati sebagai korban racun dingin itu. Malah dalam penderitaannya ini, Jakapekek secara aneh memperoleh macam-macam ilmu sakti, yang kemudian hari membuat Jakapekek menjelma sebagai seorang pemuda sakti Mandraguna, Sungsang sekarang akan meniru gurunya. Ia akan membuat Danardono dan Danang yang ia anggap menjadi penghalang ini, menjadi korban racun dingin Ajiwisanaga. Ia menginginkan, agar dua orang muda ini mati perlahan-lahan dan tersiksa. Sungsang sudah menyerungkan pedangnya. Lalu berdiri tegak menghadapi tiga orang lawan itu dengan bibir tersenyum mengejek tetapi sepasang matanya menyinarkan keganasan. Hanya setiap ia melihat ke arah Nurianti saja sinar metu Sungsang berubah menjadi lain. Metu itu bersinar-sinar aneh, yang membuat Nurianti ngeri. Apakah kamu tak juga mau menyerah secara baik-baik Eji, Sungsang? Huh, manusia busuk bentak dan arjono. Siapa yang takut padamu bagus? Hehehe. Karena kamu tidak bersenjata lagi, ingin aku lihat sampai di mana kemampuanmu. Lihat aku pun tidak bersenjata. Titik Sariningsih yang menyembunyikan diri tak jauh dari tempat mereka, menjadi khawatir sekali setelah Sungsang menyarankan pedangnya. Gadis ini sudah tahu sampai di manakah bahayanya kalau Sungsang menggunakan tangan kaosong. Karena pengaruh racun dingin dari Aji Winanagastu, akan membuat korban mati perlahan-lahan dan tersiksa. Berbeda kalau pemuda itu menggunakan pedangnya korban akan segera mati seketika tanpa penderitaan terlalu lama. Melihat bahaya mengancam itu ia menyarungkan pedangnya kembali, lalu ia melompat keluar dari persembunyiannya dan mementaknya ring, hai, tahan belum juga lenyap suara bentakannya itu, dengan gerakannya yang amat ringan. Titik Sariningsih telah berkelebat. Kemudian berdiri di depan tiga orang muda Yana terancam bahaya itu, dengan sikapnya yang amat tenang. Setelah menatap sejenak kepada Sungsang, ia membalikan tubuh. Katanya halus, mundurlah kalian. Biarlah aku yang membereskan manusia busuk ini, kau, adik. Titik Serudanang agak meragu. Adapun Nurianti, begitu mengenal titik Sariningsih segera maju untuk memeluk, sambil berkata penuh rasa haru, adik titik, biarlah kami membantumu mengeroyok, dengan halus titik Sariningsih menolak lengan Nurianti yang akan memeluk. Katanya sambil tersenyum, mbakiu, sudahlah, kau mundurlah. Nanti setelah aku bereskan manusia busuk ini, kita bisa bicara banyak, tanpa menunggu jawaban, gadis ini sudah membalikan tubuh dan menghadapi Sungsang. Katanya, Sungsang, mengapa engkau tak juga sadar akan kesesatanmu mendengar ucapan titik Sariningsih yang telah mengenal Sungsang ini, Danardono, Danang maupun Nurianti Haran? Akan tetapi karena titik Sariningsih telah memerintahkan supaya mundur, mereka pun tidak membantah lagi. Bagaimanapun pula telah terbukti, bahwa sekalipun mengeroyok bertiga, tak juga dapat mereka mengatasi Sungsang. Maka mereka sekarang berharap, mudah-mudahan titik Sariningsih dapat mengusir dan mengalahkan pemuda itu. Namun sekalipun mereka telah mundur agak jauh, diam-diam mereka tegang dan khawatir juga. Mungkinkah gadis muda itu bisa menandingi pemuda Sakti Mandraguna ini? Adapun Sungsang terbelalak sejenak, ketika mendengar gadis muda ini sudah mengenal namanya. Dengan sepasang metu yang bersinar-sinar aneh dan jantung berdebar titik Sungsang mengamati titik Sariningsih amat teliti, dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Tiba-tiba Sungsang terkekeh gembira. Sepasang matanya tambah aneh sinarnya. Hehehe, sungguh beruntung aku hari ini. Tanpa aku cari engkau telah datang sendiri, Cahayu. Ya, aku tahu sayang, tentu engkau tidak pernah melupakan peristiwa itu. Di saat aku akan menolongmu karena luka dalam perkelahian melawan aku datanglah perempuan pengacau. Uaha, adik manis, maafkan kesalahanku waktu itu. Tiada maksudku akan membuatmu menderita. Bukankah aku juga sudah berterus terang ingin mengajak engkau bersenang-senang tutup mulutmu yang busuk bentak titik Sariningsih lantang. Pada mulanya gadis ini memang membiarkan Sungsang membuka mulut. Akan tetapi setelah ucapan Sungsang semakin tanpa aturan, titik Sariningsih tidak dapat menahan diri lagi. Hehehe, mengapa engkau marah, Cahayu Sungsang tanpa memperdulikan titik Sariningsih yang tersinggung, masih berusaha membujuk gadis cantik ini ya Cahayu. Percayalah padaku, bahwa aku amat mencintaimu. Dan percayalah pula bahwa engkau akan bahagia di sampingku dan menjadi kekasihku. Hehehe, lebih-lebih kalau engkau bersama Nurianti, sedia menjadi kekasihku, Jahanam busuk teriak Nurianti yang menjadi marah. Siapa yang sudi kepada muka iblismu namun sebaliknya titik Sariningsih tenang-tenang saja ia ketawa lirih, lalu jawabnya, nah, engkau sudah dengar. Bakiu Nurianti sudah berterus terang, siapa yang sudi kepada muka iblismu. Hehehe, bagaimu hanya pantas kalau mencari iblis bertina atau wewe gombal, mendengar kata-kata titik Sariningsih yang begitu meremahkan Sungsang itu, dan nang kaget berbareng khawatir kalau pemuda itu menjadi penasaran. Mungkinkah titik Sariningsih yang masih amat muda itu, sanggup mengatasi? Karena khawatir, dan nang sudah berteriak, adik titik, izinkanlah aku membantu engkau, menghadapi manusia iblis itu, titik Sariningsih memalingkan mukanya. Sahutnya, Kakang Danang, jangan engkau khawatir. Jangan lagi hanya seorang iblis macam dia, walaupun ada sepuluh iblis, aku akan sanggup mengusirnya, bagus, hehehe. Aku ingin melihat sampai di mana ketinggian ilmunya, berani menantang Sungsang yang sakti mandraguna, tidak mengherankan kalau Sungsang mengucapkan kata-kata seperti ini. Satu setengah tahun yang lalu dengan gampang ia telah mengalahkan gadis ini. Maka sekarang pun ia merasa pasti, dengan gampang pula akan dapat menangkap titik Sariningsih hidup-hidup. Kalau saja dalam waktu satu setengah tahun titik Sariningsih memperoleh kemajuan, dirinya pun memperoleh kemajuan cukup hebat. Setelah ia ditinggal mati oleh gurunya ia merasa tanpa pelindung lagi. Maka pemuda ini tak pernah mengabaikan nasihat gurunya dikala masih hidup, agar selalu melatih diri secara tekun. Tentunya para pembaca masih ingat, bahwa Sungsang waktu itu ikut dalam persekutuan Rara Inten, Wong Sodipo dan yang lain, untuk menghadang rombongan perauratuhan dan sari yang diboyong ke Surabaya, setelah kawin dengan Pangeran Pekik. Akan tetapi di Tuban pemuda ini tak kuasa menahan hatinya, begitu melihat banyaknya murid perguruan Tuban yang cantik. Sungsang berhasil menculik dua anak murid perguruan Tuban, bernama Ratmi dan Sukarni. Tanpa kesulitan ia berhasil memikat Ratmi sehingga menyerah. Namun Sukarni tetap menolak sekalipun ia sudah menggunakan berbagai macam ancaman. Dan celakanya pula, kemudian muncullah sindu yang mengganggu, melarikan Sukarni. Maka tanpa dapat berkutik. Sungsang terpaksa harus puas hanya memperoleh Ratmi saja. Akan tetapi dasar watak Sungsang memang ketularan gurunya. Ia merupakan seorang laki-laki metuk ranjang, dan yang ganas terhadap wanita, di samping gampang sekali bosan. Oleh sebab itu taklah mengherankan apabila Ratmi hanya memperoleh kebahagiaan selama dua bulan saja, sebagai kekasih Sungsang. Selewat waktu itu, Sungsang sudah tidak tertarik lagi kepada Ratmi. Masih untnuk bagi Ratmi, bahwa Sungsang tidak mengakhiri hubungan kasihnya itu melalui jalan pembunuhan seperti yang biasa dilakukan. Entah mengapa sebabnya, ketika itu Sungsang tidak tega membunuh Ratmi. Hanya secara licik, ia telah meninggalkan Ratmi dalam salah sebuah hutan. Setelah berpisah dengan Ratmi, pemuda ini ingat akan keadaan dirinya. Ia harus mencari tempat yang baik, guna melatih diri dan mematangkan ilmunya. Akan tetapi celakanya ia seorang pemuda yang telah terlanjur bejat moral. Dalam mengasingkan diri untuk melatih ilmu ini, ia selalu digoda oleh bayangan wajah cantik. Membuat ia tidak bisa berlatih secara tekun. Ia banyak pergi guna menuruti nafsu berahinya yang sesat, mencari mangsa baru. Sebagai akibatnya, dalam waktu satu setengah tahun ini, ia tidak banyak memperoleh kemajuan. Namun karena satu setengah tahun yang lalu ia merobohkan titik sari ningsih dengan gampang, maka sekarang ini pun ia percaya, takkan sulit mengalahkan titik sari ningsih. Titik sari ningsih tersenyum. Sikapnya tetap tenang. Sung Sang, engkau menghendaki berkelahi dengan tangan kosong ataukah menggunakan senjata UAH, sombongnya tak teregah lagi Sung Sang yang terhina, sudah mencela. Tetapi walaupun mulutnya berkata begitu, hatinya sangat gembira. Tantangan ini justru menguntungkan dirinya. Manakah mungkin gadis semuda ini akan bisa menandingi tenaganya? Maka sambil menyeringai, Sung Sang menyahut, bagus, mari kita coba bermain-main dengan tangan kosong, titik sari ningsih tetap tenang sikapnya. Hai hai hik, aku tahu sebabnya engkau mengajak berkelahi dengan tangan kosong. Bukankah engkau mengandalkan akan kekuatan tenaga dan ampuhnya Aji Wisa Naga? Kaget juga Sung Sang mendengar ucapan titik sari ningsih ini. Mengapa gadis ini tahu dirinya memiliki Aji Wisa Naga yang ampuh itu? Akan tetapi Sung Sang segera ingat bahwa gadis muda ini adalah murid sindu. Tentu saja sebagai murid sindu, sudah diberi bekal pengetahuan tentang Aji Wisa Naga. Dari kaget Sung Sang menjadi gembira. Ia menyeringai. Kemudian jawabnya mengejek, Hehehe, engkau takut kepada Aji Wisa Naga? Hem, Aji Wisa Naga memang amat berbahaya bagi lawan yang aku benci. Akan tetapi untuk melawan engkau, manakah tega aku menggunakan Aji itu? Sombongnya. Jangan lagi hanya Aji Wisa Naga. Walaupun engkau masih memiliki Aji Kentut Busuk, manakah mungkin ada gunanya melawan aku Sung Sang mengangkat alisnya, dan sepasang, metu yang liar itu menyinarkan api kemarahan. Bentaknya. Kurang ajar. Janganlah engkau memancing kemarahanku marahlah. Siapa takut? Gunakan semua ajimu. Aku takkan mundur setapakpun kalau Sung Sang seorang pemuda licik, licin dan penuh tipu musliat, sebaliknya titik Sariningsi adalah seorang gadis yang cerdik. Gadis ini dapat menduga apa yang terpikir oleh Sung Sang. Pemuda bojat moral ini tentu berusaha menahan diri untuk tidak menggunakan Aji Wisa Naga. Sebab takut kalau membuat lawan tak mampu menahannya. Padahal Sung Sang seorang pemuda yang tak sanggup melihat wajah cantik. Maka tentu berusaha dapat mengalahkan lawan tanpa terluka sedikitpun. Kalau sampai terjadi demikian, ia harus banyak membuang waktu berkelahi dengan pemuda ganas ini. Sebaliknya kalau ia mengejek dan memancing, Sung Sang yang ganas itu takkan tahan. Kemudian tanpa ragu-ragu lagi, menggunakan Aji Wisa Naga yang amat dibanggakan keampuhannya itu. Ternyata Sung Sang yang ganas ini, tak tahan oleh hejekan orang. Walaupun sesungguhnya ia amat tertarik akan kecantikan titik Sariningsi, namun dirinya takkan berdiam diri direndahkan orang. Sung Sang menyeringai. Hatinya memutuskan, biarlah gadis cantik ini tahu bahwa Aji Wisa Naga tak dapat dibuat main-main. Dengan menggunakan Aji Wisa Naga ini, akan berarti pula mempercepat robohnya titik Sariningsi. Apakah pengaruh dari Aji Wisa Naga tidak akan membahayakan jiwa gadis ini? Bagi orang lain memang berbahaya. Tetapi dirinya telah diberi bekal pengetahuan dan latihan yang cukup untuk memunahkan pengaruh Aji Wisa Naga itu. Jadi kalau menghendaki, dirinya dapat mengobati korban Aji Wisa Naga. Hem, engkau menantang aku dengan Aji Wisa Naga? Bagus. Mari kita mulai main-main, adikku sayang. Dan engkau akan segera merasakan sampai di mana keampuhan Aji Wisa Naga, mulailah tantang titik Sariningsi tanpa gentar sedikitpun. Hati-hatilah, adikku sayang. Sekali tersentuh tanganku, engkau tentu menderita kedinginan. Tetapi, hehehe, jangan engkau khawatir, manisku. Asal saja engkau menyerah baik-baik aku akan segera mengobati dan memunahkan pengaruh Aji Wisa Naga, hei-hei-heik, tak usah menyombongkan diri. Lihat saja, apakah Aji Wisa Naga yang engkau banggakan itu ada faedahnya menghadapi aku awas pukulan Sung Sang yang tersinggung dan penasaran, tak kuasa lagi menahan rasa penasarannya, ia sudah menerjang maju dan langsung menggunakan Aji Wisa Naga. Plak, plak dua telapak tangan bertemu di udara. Ternyata begitu Sung Sang melompat ke depan sambil memukulkan tangan kanan dan kiri berturut-turut, titik Sari Ningsih segera pula melompat maju untuk menyambut pukulan itu. Nurianti yang khawatir sekali menekap mulutnya agar tidak mengeluarkan jeritannya. Adapun Danang dan Danardono hanya dapat memandang dengan matah, terbelalak penuh kekhawatiran. Mengapa titik Sari Ningsih begitu gegabah berani menyambut serangan Sung Sang? Akan tetapi ternyata kekhawatiran mereka itu tidak beralasan. Begitu terjadi benturan dua telapak tangan, terdengar seruan tertahan dari mulut Sung Sang. Dan tubuh pemuda itu terhuyung-buyung sampai lebih lima langkah ke belakang. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah agak pucat, dan pada ujung bibirnya tampak darah merah yang mengalir. Titik Sari Ningsih pun terhuyung mundur. Akan tetapi hanya dua langkah ke belakang, dan hal ini pun terjadi untuk memunahkan sebagian tenaganya sendiri yang membalik. Kalau ia memaksa diri, tenaga yang membalik itu akan membahayakan diri sendiri. Setelah berdiri tegak, wajah gadis ini tidak mengalami perubahan. Wajahnya tetap tenang seperti sebelum terjadi benturan tenaga sedang dada gadis ini pun bernapas seperti biasa. Kecil tubuh dan lengan titik Sari Ningsih, dan halus pula telapak tangan gadis itu. Namun bentuk tubuh dan kehalusan kulit bukanlah menjadi ukuran kekuatan tenaga seseorang. Titik Sari Ningsih sekarang jauh bedanya dengan satu setengah tahun yang lalu. Semua ini terjadi, berkat bimbingan dan petunjuk kiageng lumbung kerep. Bukan saja ilmu tangan kosong yang bernama keleret tahun menjadi matang akan tetapi ilmu pedang mahsakurda, sudah menjuai gadis ini. Dalam hal tenaga sakti pun, titik Sari Ningsih memperoleh kemajuan pesat. Sebab ia dibimbing dan digembleng oleh seorang yang benar-benar ahli tentang ilmu warisan kiageng purwoto sidik. Sesuai dengan keadaan titik Sari Ningsih sebagai seorang gadis yang serba halus, maka tenaga sakti yang telah menunggal dengan titik Sari Ningsih adalah tenaga lunak. Tenaga yang memiliki sifat dingin. Akan tetapi di samping titik Sari Ningsih telah berhasil mengendalikan tenaga sakti yang sifatnya dingin ini, ia pun memiliki tenaga keras yang sifatnya panas. Ialah tenaga sakti dari Aji Dahana Muncar sebagai murid tunggal sindu. Tadi ketika telapak tangan yang kiri berbenturan dengan telapak tangan Sungsang, maka dari telapak tangan gadis itu menyambarlah hawa sakti yang amat dingin. Sungsang kaget ketika tenaga pukulannya seperti hilang lenyap, dan telapak tangan gadis itu sangat lunak. Penaganya sendiri yang sifatnya dingin itu membalik, membuat Sungsang agak kaget. Penaga dingin yang membalik itu amat kuat, sehingga rasa amat dingin meratai sekujur tubuhnya. Di saat Sungsang agak kaget ini, telapak tangannya yang kanan memukul. Pukulannya disambut oleh lawan. Akan tetapi Sungsang menjadi kaget sekali. Dugaannya keliru. Sekarang telapak tangan kanan gadis itu bukan lunak seperti telapak tangannya yang kiri. Telapak tangan itu keras sekali seperti baja, dan hawa yang sangat panas menyambar dasyat. Padahal tenaga pukulan Sungsang sifatnya dingin. Maka sambaran hawa yang amat panas ini, di samping mengejutkan juga membuat Sungsang menderita. Sudah dirinya terpentau oleh kekuatan yang dasyat, masih ditambah hawa yang amat panas itu mendesak tenaganya yang dingin, sehingga membuat dadanya terguncang, sesak dan darahnya bergolak. Sungsang sudah berusaha menahan pergolakan darahnya dengan berusaha menelannya. Namun usahanya kurang dapat berhasil. Masih tampak pula darah merah mengalir ke sudut bibir. Melihat Sungsang menderita luka, titik Sarining Sih tidak menginginkan pemuda ini terlalu menderita. Ia tidak mau melancarkan serangannya lagi, melainkan berdiri tegak sambil tersenyum. Pantangan dari Kia Geng Purwoto Sidik tak pernah diabaikannya. Dengan macam alasan apapun, dirinya tidak boleh melakukan pembunuhan. Maka titik Sarining Sih merasa sudah cukup apabila dapat mengusir pemuda ini, dan tidak mengganggu tiga orang murid perguruan sumbing itu. Melihat apa yang baru terjadi, tiga orang saudara seperguruan itu ternganga keheranan. Mereka hampir tidak percaya akan pandang mati mereka sendiri. Seakan mereka dalam mimpi. Mengapa titik Sarining Sih sanggup beradu tenaga dengan Sungsang? Sungsang, kata titik Sarining Sih dengan tetap halus, dengarlah nasihatku. Lekaslah enyah dari sini, dan hentikanlah perbuatanmu yang sesat. Apa yang diucapkan oleh titik Sarining Sih ini, sesungguhnya keluar dari hati yang suci. Muda usianya titik Sarining Sih, akan tetapi gadis ini jiwanya telah matang setelah mendapat pendidikan Kia Geng Lumbung Kerep. Ia menjadi seorang gadis yang cukup memiliki kesabaran dan pandangan luas dalam menghadapi setiap persoalan. Akan tetapi kalau titik Sarining Sih tahu, bahwa Sungsang inilah pemuda ganas yang sudah membunuh ibunya secara kejam sehingga membuat dirinya yatim piatu, mungkinkah titik Sarining Sih masih dapat menyabarkan diri dan dapat mengampuni Sungsang? Adakah gadis ini dapat mematuhi pantangan Kia Geng Purwoto Siddiq yang melarang kepada muridnya melakukan pembunuhan? Titik Sarining Sih justru merupakan manusia seperti yang lain. Manusia yang biasanya mementingkan diri sendiri. Yang selalu mendekatkan kepada aku dan ibadiri. Yang akibatnya pula, segala sesuatu selalu diukur dengan kepentingan dan keuntungan diri. Dan sebagai akibat keakuan dan ibadiri ini pula, kemudian manusia di dunia saling berlomba mengumpulkan harta benda dan kekayaan, tanpa peduli menindas dan memeras orang lain. Manusia menjadi lupa bahwa hidupnya di dunia ini ibarat hanya singgah, mampir, untuk minum, lupa bahwa perjalanan manusia masih amat jauh dengan tujuannya. Lupa bahwa setelah mampir minum di dunia ini, bakal hidup lebih lama lagi di sana. Kalau demikian, mengapa manusia tidak memupuk bekal menuju ke tempat tujuan itu dengan amal guna lain manusia? Mengapa mengotori hidupnya dengan macam perbuatan yang tidak baik? Begitulah, maka Sung Sang sekarang ini pun, yang merasa dirugikan oleh titik Sari Ning Si, menjadi marah dan penasaran. Ia bukannya menjadi sadar oleh nasihat titik Sari Ning Si, tetapi malah merasa terhina dan direndahkan. Satu setengah tahun yang lalu, dirinya dengan gampang mengalahkan titik Sari Ning Si. Apakah sekarang dirinya tak mampu mengalahkan gadis muda ini? Sung Sang sekarang berpendapat, bahwa apa yang dideritanya sekarang ini, bukan lain karena kurang hati-hatinya sendiri. Ia tadi terlalu memandang rendah kepada titik Sari Ning Si. Sehingga ketika memukul, ia tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Dan berakibat, dirinya harus terluka dalam. Sama sekali tidak disadari oleh Sung Sang, bahwa ia beruntung tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Kalau saja ia tadi berbuat begitu, mungkin dirinya akan menderita luka parah, atau mungkin jiwanya sudah melayang. Sebab semakin ia mengerahkan seluruh tenaganya, tenaga yang membalik dan menyerang dirinya akan menjadi lebih kuat lagi. Dalam beradu tenaga, ia sudah menderita kerugian. Maka sekarang ia harus menebus kerugian ini, dengan mengadu kepandaian bermain pedang. Ia merasa dirinya lebih tua, ia merasa menang latihan dan menang pula dalam pengalaman. Manakah mungkin dirinya harus menderita malu dan kalah melawan bocah ini? Ia amat percaya bahwa ilmu pedang ajaran gurunya cukup tangguh. Dan ia merasa pasti pula, tangan kanan berpedang dan tangan kiri membantu dengan pukulan-pukulan Ajiwisanaga dalam waktu singkat akan memperoleh kemenangan. Sung Sang menyeka dahi yang meleleh pada sudut bibirnya. Matanya menyala dan menatap titik sari ningsih. Kemudian katanya dingin, Huh, bayi kemarin sore engkau berani lancang mulut menasihati aku? Atas kelancangan mulutmu ini huh, awas! Rasakan titik nanti setelah aku dapat merobohkan engkau, Hei hei hei, titik sari ningsih cekiki kan mengejek. Tetapi kalau tak bisa mengalahkan aku, apakah yang akan engkau lakukan kurang ajar bentak sung sang yang dadanya seperti mau meledak? Apakah sulitnya merobohkan engkau? Hayo, hunuslah pedangmu, dan marilah kita bermain dengan senjata siapa takut sahut titik sari ningsih tetap dengan adanya dingin. Marilah kita coba, siapa yang lebih unggul di antara kita? Awas pedang teriak sung sang sambil melompat maju, menyerang menggunakan pedangnya. Sambaran pedang itu amat dasyat, dan gerakannya amat cepat. Arah serangannya bukan main-main, tetapi mengarah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dan mematikan. Curang. Setan alas, engkau curang teriak nurianti dari tempatnya berdiri. Gadis itu agaknya penasaran melihat tingkah laku sung sang. Bukanlah sung sang kalau tidak menggunakan kelicikan dan kecurangannya dalam setiap kesempatan. Sebab bagi pemuda sesat ini, apapun yang dilakukan tiada bedanya untuk memperoleh kemenangan dan keuntungan diri. Maka walaupun tadi ia berteriak awas pedang, ia sudah menerjang maju dengan serangan berbahaya, sebelum lawan sempat mencabut pedangnya. Maksudnya jelas, menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh kemenangan. Akan tetapi, kecurangannya ini tak ada gunanya berhadapan dengan titik sari ningsih. Menggunakan kegesitan dan keringanan tubuhnya, dengan gampang ia dapat mematahkan dan memunahkan serangan lawan. Akibatnya, pedang sung sang yang menyambar cepat itu, seperti menyerang sebuah bayangan. Dan kalau Nurianti sudah berteriak mencaci maki kecurangan sung sang itu, sebaliknya titik sari ningsih malah cekikikan sambil menghindari sambaran pedang lawan. Seakan-akan pedang sung sang yang tajam dan merupakan pedang pusaka pula itu, hanya dianggap sebagai pedang dari kayu yang tumpul. Hai hai hik, titik sari ningsih ketawa cekikikan sambil berkelebat cepat menghindari sambaran pedang. Engkau masih harus belajar sepuluh tahun lagi tentang ilmu pedang, kalau ingin melawan aku, ejekan titik sari ningsih itu membuat dada sung sang seperti mau meledak. Sambaran pedangnya cepat, dan ia sudah memilih jurus-jurus yang paling hebat. Akan tetapi mengapa seperti tidak berdaya? Gadis itu seperti tumbuh sayap tiba-tiba. Gerakannya seperti tatit, dan pada suatu ketika malah lenyap dan baru ia sadar, setelah merasakan sambaran angin pukulan dari belakang. Hem sung sang menggeram nyaring untuk menambah semangat perlawanannya. Siut wut, hai hai hik, luput lagi ej, titik sari ningsih tetap cekikikan, tanpa gentar sedikit pun menghadapi sambaran pedang sung sang yang amat cepat. Dan Ardono, Danang dan Nurianti yang menonton di pinggir menjadi ternganga dan kagum menyaksikan apa yang terjadi. Sambaran pedang sung sang itu amat cepat, dan ketika mereka tadi mengeroyok, tak juga mampu mengatasi. Tetapi mengapa sekarang ini, titik sari ningsih bisa melawan tanpa senjata, dan malah dapat mengocok sung sang sedemikian rupa. Akibat kocokan titik sari ningsih yang dapat bergerak seperti kilat, membuat sung sang payah sendiri. Berbutir-butir keringat sebesar jagung menetes dari dahi maupun leharnya. Kenyataan ini membuat sung sang keheranan, mengapa hanya dalam waktu satu setengah tahun, gadis ini telah berubah sedemikian rupa. Akan tetapi sambaran pedang yang selalu luput ini bukan membuat sung sang sadar, melainkan membuat semakin penasaran. Ia terus menghujani serangan dengan pedang dan pukulan Ajiwisanaga. Walaupun hatinya merasa kagum menyaksikan kepandaian titik sari ningsih sekarang, tetapi dalam hatinya, Nurianti timbul kekhawatiran hebat. Apa yang dilakukan titik sari ningsih ini, merupakan permainan yang berbahaya. Sebab lawan yang dihadapi adalah seorang yang ganas dan kejam di samping penuh tipu muslihat. Saking khawatir, akhirnya Nurianti tak kuasa lagi menahan mulutnya dan berteriak, adik titik. Kesabaran ada batasnya. Dan memberi hati kepada manusia busuk itu tak ada gunanya sama sekali. Gunakanlah pedangmu. Dan binasakan manusia kejam itu, agar dunia ini menjadi aman dan damai, dan rakyat kecil dapat hidup dengan gembira, sesungguhnya apa yang dilakukan titik sari ningsih sekarang ini, bukan bermaksud menepuk dada dan menyombongkan tingkat ilmunya. Gadis ini mempunyai maksud lain, yang bermaksud memberi kesadaran kepada sungsang. Manusia yang bernama sungsang ini, bukanlah menjadi seorang jahat sejak lahir di dunia ini. Akan tetapi menjadi jahat oleh karena salah asuh dan salah didik. Ia percaya orang-orang semacam sungsang ini masih dapat diperbaiki, dan dibimbing ke jalan benar. Karena timbul keinginannya membimbing ke jalan henar ini, titik sari ningsih ingin menundukkan sungsang tanpa melalui kekerasan. Karena kekerasan lebih banyak mendatangkan rasa dendam daripada kesadaran. Yang kemudian akan dapat pula menimbulkan permusuhan, akan tetapi, sebaliknya titik sari ningsih juga tidak ingin membuat tiga orang saudara seperguruan itu disiksa oleh ketegangan dan kekhawatiran, yang jelas merasa khawatir akan keselamatan dirinya. Maka setelah diam-diam ia dapat mempelajari rahasia ilmu pedang sungsang, tiba-tiba titik sari ningsih membentak nyaring, mundur dua belah lengan yang kecil dan halus itu mendorong ke depan. Sungsang berusaha mempertahankan diri menyambut dengan dorongan tangan kiri. Tetapi ternyata tenaga dorongan titik sari ningsih amat dasyat, dan tak tercegah lagi sungsang harus terhuyung lebih tiga langkah ke belakang. Kesempatan ini segera digunakan titik sari ningsih melompat agak jauh, lalu menyambar pedang nurianti yang masih menggeletak di atas tanah. Pedang itu ditimang-timangnya sebentar, kemudian ia memalingkan mukanya ke arah nurianti sambil berkata, Maafkan aku Mbak Yu, terpaksa aku harus pinjam pedangmu, titik sari ningsih meminjam pedang nurianti, karena gadis ini tidak ingin menggunakan pedang pusakannya si buntung seperti ketika berhadapan dengan sawung rana. Akan tetapi sekalipun demikian, ia merasa pasti dapat menundukkan sungsang sebab apabila dibandingkan dengan sawung rana, bagaimanapun sungsang masih terpaut agak jauh di bawah tingkat sawung rana. Bagi dirinya sekarang ini, pedang pusakasi buntung tidak akan terhunus dari sarungnya, apabila tidak benar-benar amat membutuhkan. Artinya, baru akan dipergunakan, apabila berhadapan dengan lawan yang tangguh. Hai, sungsang teriak titik sari ningsih. Lihat yang jelas, sekarang aku sudah bersenjata pedang. Engkau harus berhati-hati menghadapi pedangku ini, dan sesudah engkau aku kalahkan, engkau harus sadar akan kesesatanmu. Engkau harus menjadi manusia baik-baik dan berguna bagi sesama hidup. Pergunakanlah kepandainmu untuk perbuatan-perbuatan baik dan terpuji. Cerwet teriak sungsang yang terhina. Penghinaanmu ini, hu-hau. Harus engkau tebus dengan mahal. Apabila aku berhasil mengalahkan engkau, jangan salahkan aku jika nanti aku menggunakan caraku sendiri membalas penghinaanmu ini. Titik sari ningsih tersenyum sama sekali tidak tampak marah. Tentu saja sikap titik sari ningsih ini menambah kegemasan sungsang. Tiba-tiba terdengarlah bentakan sungsang lantang, huh, mampuslah berbareng dengan bentakannya, sungsang sudah menerjang maju. Pengaruh dari tenaga sakti yang menyalur kepada batang pedang membuat pedang sungsang agak menggetar. Sekaligus sungsang sudah menyerang empat bagian tubuh yang berbahaya, ialah mete, pelipis, tenggorokan dan ulu hati. Akan tetapi titik sari ningsih dengan bibir yang tersenyum, tidak kesulitan untuk memunahkan serangan itu. Mendadak titik sari ningsih menangkis. Terang, terang sungsang kaget dan terhoyung mundur ketika ia merasakan lengannya tergetar hebat. Dalam pada itu sungsang pun merasa heran, mengapa pedang lawan yang hanya merupakan pedang biasa itu, tidak menjadi patah wayah pedang pusakanya? Diam-diam pemuda ini merasa heran. Mengapa gadis yang masih amat muda ini, sekarang memperoleh kemajuan sedemikian pesat? Akan tetapi sekarang titik sari ningsih sudah merasa cukup dalam usahanya memperingatkan sungsang dengan nasihat-nasihatnya. Maka di saat sungsang terhoyung mundur dan kaget itu, titik sari ningsih telah menggerakkan pedangnya untuk membalas. Gerakannya demikian cepat dan menggetar. Hingga pedang yang hanya sebatang itu mendadak telah berubah menjadi belasan batang banyaknya. Oleh serangan ini sungsang cepat mengangkat pedangnya untuk melindungi dada kemudian bermaksud menangkis dengan keras lawan keras. Ia merasa pasti, pedang pusakanya yang amat tajam akan berhasil mematahkan pedang titik sari ningsih. Sayang sekali, bahwa yang dihadapinya sekarang ini adalah titik sari ningsih. Seorang gadis muda, tetapi merupakan seorang ahli dalam ilmu pedang. Ketika sungsang berusaha menangkis, titik sari ningsih cekikikan mentertawakan. Pedangnya cepat ditarik sehingga tangkisan sungsang luput. Akan tetapi pedang gadis ini tidak hanya berhenti sampai di situ. Setelah ditarik pulang, pedang itu diputar begitu cepat, sehingga terbitlah suara yang mengaung. Tiga kali berturut-turut titik sari ningsih mengelebatkan pedangnya di depan muka sungsang, membuat sungsang agak gugup dalam usahanya menangkis dan membela diri. Siut, Wut sungsang kaget sekali ketika pedang titik sari ningsih secara tak terduga, dan dengan kecepatan luar biasa telah menusuk ke arah pundak yang kanan. Maka sambil mengerahkan tenaganya, ia berusaha untuk menangkis. Gerakan pedang sungsang yang menangkis itu cepat. Tetapi gerakan titik sari ningsih lebih cepat lagi. Tangkisan sungsang luput. Di saat sungsang kaget, ujung pedang titik sari ningsih telah beruban arah. Cap! Aduh terdengarlah pekek sungsang yang mengaduh. Lalu mulutnya meringis, dan tangan yang kini telah menekap dada sebelah kiri yang mengucurkan darah. Lekaslah enyah dari sini, dan jangan membandel. Aku masih memberi kesempatan padamu untuk merubah kira hidupmu. Akan tetapi jika kemudian hari engkau masih tetap seperti sekarang ini, jangan salahkan aku jika akan menghukum dengan caraku sendiri halus kata-kata yang diucapkan oleh titik sari ningsih. Namun dalam kata-kata itu, terkandung sesuatu ancaman yang bisa mendirikan bulu Roma. Dengan pedang masih terpegang tangan kanan sedang tangan kirinya menekap dada yang terluka, sungsang menatap titik sari ningsih dengan sepasang metu yang menyala marah. Pemuda ini amat penasaran, dadanya telah dilukai oleh gadis muda ini. Luka itu memang tidak membahayakan jiwanya. Namun demikian terasa amat pedih, dan dadanya terasa sesat. Sebagai seorang pemuda yang licik dan penuh tipu musliat, ia mengerti keadaannya. Kalau dekat dan memaksa diri tidaklah mungkin dirinya bisa menang. Maka walaupun hatinya merasa amat penasaran, ia terpaksa menelan hinaan ini, dengan harapan kemudian hari dirinya tentu dapat berhasil membalasnya. Huh, hari ini aku mengaku kalah. Akan tetapi kemudian hari, akan datang saatnya aku membalas penghinaanmu ini. Hei hai hik, engkau penasaran. Hmm, sayang, titik sari ningsih memandang pemuda itu dan menghela nafas pendek. Sungsang aku bermaksud baik, dan aku sudah berusaha untuk mengembalikan dirimu ke jalan benar. Akan tetapi kalau nasihatku ini engkau abaikan engkau sendiri yang akan menyesal. Sebab engkau bukan hanya berhadapan dengan aku, tetapi akan berhadapan dengan para pembela keadilan. Sekarang, cepatlah engkau enyah dari sini, dan obatilah lukamu. Kapampun engkau masih penasaran dan akan membalas kekalahanmu hari ini, akan selalu aku terima dengan senang hati, bagus, hei hei hei, uhuh. Sungsang terbatuk-batuk dan dari mulutnya menyemprot darah merah. Begitu ia ketawa, dadanya terasa lebih nyeri. Sungsang menyeringai dalam usahanya menahan sakit. Kemudian terusnya, tunjukkan tempat tinggalmu, sehingga kelak kemudian hari, dengan gampang aku mencarimu, titik sari ningsih menggeleng. Aku tak tahu akan bertempat tinggal di mana. Hanya kemungkinan besar, aku akan bertempat tinggal di Tuban. Datanglah engkau ke sana apabila engkau masih juga penasaran. Akan tetapi sesungguhnya hal itu tidak perlu. Sebab aku akan mencari engkau dan menghukumu, apabila ternyata engkau bandel dan tetap nekat sebagai pengganggu masyarakat, huhuh siapa yang takut sungsang mendeli. Kemudian membalikan tubuh, dan tangan kirinya masih tetap menekap dadanya yang terluka. Agaknya dada yang terluka itu terasa amat sakit. Sungsang melangkah dengan terhuyung. Titik sari ningsih memandang ke arah Sungsang pergi, dengan bibirnya yang tersenyum penuh rasa bangga. Ternyata kekalahannya yang dua kali melawan Sungsang, sekarang telah terbalas. Dan ternyata benar pula apa yang sudah diucapkan oleh Kia Geng Lumbung Krep, bahwa dirinya sekarang merupakan seorang muda ahli ilmu pedang. Jarang orang bisa menandinginya. Sesungguhnya kalau titik sari ningsih mau melakukan, Sungsang bisa mati terbunuh, atau menderita luka berat atau cacat seumur hidupnya. Sebab ia takkan kesulitan dengan keahliannya bermain pedang sekarang. Akan tetapi selaras dengan kematangan jiwanya setelah memperoleh gemblengan Kia Geng Lumbung Krep. Kia berpikir darah ini menjadi dewasa dan luas pandangan. Maka gadis ini berharap, agar Sungsang dapat merubah Kia hidupnya, dan menggunakan kepandainya guna kepentingan sesama hidup. Sesuai dengan harapannya ini, maka dalam mengalahkan Sungsang, ia berlaku murah. Ia tidak mau melukai berat atau membuat cacat seumur hidupnya. Ia hanya menikam dada Sungsang, pada bagian yang tidak menimbulkan bahaya. Namun walaupun tidak membahayakan jiwanya, pemuda itu karena lukanya takkan sanggup untuk dekat berkelahi. Adik titik, mengapa kau biarkan bangsat itu hidup tegur Nurianti sambil menghampiri? Gadis ini masih merasa penasaran sekali kepada Sungsang, yang sudah membuat pedang danar dono dan danang patah. Maka ia tidak puas atas sikap titik sarining sih terhadap Sungsang. Titik sarining sih memutar tubuhnya, bibirnya tersenyum. Tidak ada bayangan marah sedikitpun pada wajah gadis ini, sekalipun ia sudah ditegur orang. Mbak Kiu, aku bermaksud memberi kesempatan kepada dia, supaya kembali ke jalan benar. Tapi, manakah mungkin pemuda rusak itu mau sadar ya? Kalau yang terjadi begitu, apa boleh buat? Itu di luar kekuasaan manusia, Mbak Kiu. Namun sekalipun begitu, manakah aku bisa tahu kalau tidak mencobanya? Aku harapkan dia mau sadar. Tetapi kalau kesempatan yang telah aku berikan dia baikan, pada saatnya nanti, aku masih bisa memberikan hukuman yang setimpal, hem, kalau saja adik titik tadi mau membuntungi lengannya, kiranya akan lebih baik, timbul rasa tidak senang dalam hati bocah ini mendengar ucapan Nurianti. Namun, rasa yang demikian itu, ia tutup dengan senyum manis di bibir. Mbak Kiu, aku mengharapkan dia sadar akan kesesatannya, sehingga sung sang menjadi manusia baik-baik. Aku merasa sayang akan kepandainya, dan agar ilmunya dipergunakan untuk kepentingan sesama hidup. Berdasarkan alasan itulah, maka tiada maksud dalam hatiku untuk membuat cacat. Tapi, dengan keadaannya, apabila dia tidak mau sadar, akan amat berbahaya bagi masyarakat. Dan mungkinkah orang yang sudah rusak seperti dia bisa sadar Mbak Kiu, tiada manusia di dunia ini yang begitu lahir sudah jahat. Itulah sebabnya aku masih berharap sung sang menjadi manusia baik-baik. Akan tetapi kalau benar seperti dugaanmu, bahwa dia tak juga mau sadar, percayalah bahwa Tuhan selalu adil. Manusia jahat yang luput dari hukum di dunia ini, akan berhadapan dengan hukum Tuhan yang tidak dapat dihindari lagi oleh setiap umat. Maka Mbak Kiu, serahkan semua ini ke tangan Tuhan yang mahatau, dan Ardono dan Danang yang ketika itu sudah menghampiri, terbelalak kagum mendengar ucapan titik sari ningsih. Muda usianya, akan tetapi semua ucapannya seperti ucapan seorang nenek yang sudah matang batinnya. Nyatalah bahwa kematangan batin bukan tergantung kepada usia. Sebab tidak terhitung jumlahnya manusia di dunia ini yang sudah berusia lanjut, akan tetapi masih tetap konyol dan mentah seperti maga muda tergesa di petik. Yang nampak tua hanyalah tubuh yang termakan usia, akan tetapi batinnya masih tetap kotor dan tidak enak. Nurianti pun agaknya tak enak hati terlalu mendesak. Ia mengalihkan pembicaraannya mengucapkan terima kasih, Adik titik, betapa gembira dan betapa terima kasih kami, atas pertolonganmu. Terus terang saja, kami tentu celaka apabila Adik titik tidak datang di saat yang tepat, sebelum titik sari ningsih sempat membuka mulut, Danang telah mendahului berkata, dan mungkin nyawaku sudah melayang oleh tangan bangsat yang ganas itu. Mati penasaran, titik sari ningsih tersenyum manis sekali. Sudahlah, mengapa kalian merepotkan masalah itu? Marilah kita mencari tempat duduk. Lama kita tak bertemu, dan aku ingin mendengar cerita kalian, sebagai oleh-oleh dari Surabaya, dengan menyambar lengan Nurianti, gadis ini telah mengajak mereka menuju ke bawah pohon rindang, dan tumbuh rumput pendek. Dengan senang hati, Danardono dan Danang mengikuti. Lalu mereka berempat duduk di atas rumput. Di antara mereka, yang nampak kagum adalah Danang. Akan tetapi kekaguman pemuda ini, bukan hanya terbatas kepada ketinggian ilmu titik sari ningsih. Ada soal lain pula yang membuat jantungnya berdebaran, di samping rasa kekagumannya. Biasa saja persoalan yang membuat jantung pemuda ini berdebaran, ialah rasa kedewasaannya sebagai seorang pemuda melihat gadis cantik. Diam-diam Danang sudah jatuh cinta kepada titik sari ningsih, sejak pertemuan dan perkenalannya yang pertama, satu setengah tahun yang lalu. Akan tetapi walaupun ia jatuh cinta, Danang termasuk seorang pemuda yang halus perasaannya. Seorang pemuda yang hati-hati dan sopan. Danang sadar akan kedudukannya sendiri, sebagai seorang pemuda yang ilmu kepandainya jauh di bawah tingkat titik sari ningsih. Sehingga pandangannya terhadap titik sari ningsih merupakan seorang gadis yang amat tinggi kedudukannya, ibarat pungguk merindukan bulan. Kakang Danang, cobalah engkau ceritakan hasil perjalananmu ke Surabaya. Apakah kalian bisa bertemu langsung dengan pangeran pekek dan kang jeng ratuhan dan sari? Tidak tanya titik sari ningsih sambil mengamati Danang dengan sepasang metu bintangnya yang bersinar-sinar. Mati aku sambat Danang dalam hatinya ketika pandang matanya bertaut, dan jantungnya melonjak-lonjak seperti mau meloncat dari dalam dadanya. Atas pertanyaan titik sari ningsih yang tak pernah diduganya itu, membuat Danang gugup. Ahuh, ak, aku, nah. Nurianti, ceritakanlah. Titik sari ningsih ketawa cekikikan merasa geli, mendengar jawaban Danang seperti itu. Sebagai seorang gadis remaja yang berusia belum 17 tahun, tentu saja titik sari ningsih belum dapat menduga mengapa sebabnya Danang seperti itu. Sebaliknya Nurianti, sebagai adik kandung Danang, sudah dapat menduga hati kakaknya. Besar harapannya kakak kandungnya itu akan berhasil menyunting gadis perkasa ini. Namun karena kedudukan titik sari ningsih begitu tinggi, diam-diam ia menjadi khawatir mungkinkah rasa kasih kakak kandungnya itu bisa terbalas? Baiklah, akan aku ceritakan apa yang sudah kami alami di Surabaya, kata Nurianti yang memulai ceritanya. Diceritakan oleh Nurianti, bahwa mereka memperoleh sambutan cukup mengembirakan di Surabaya berkat nama gurunya, Bima dan Kunting. Ternyata Pangeran Pekik masih ingat kepada tokoh perguruan sumbing itu. Malah mereka memperoleh kesempatan pula bertemu muka dengan Kang Jeng Ratuan Dan Sari, yang menyambut mereka dengan ramah dan murah senyum. Banyak tokoh-tokoh sakti pula yang memerlukan datang ke Surabaya mengucapkan selamat atas perkawinannya dengan Rantuan Dan Sari. Dan di antara mereka yang tak dapat hadir sendiri, tidak lupa mengutus murid atau wakil. Apakah tak ada orang yang berusaha mengacau tanya titik sari ningsih? Pertanyaan ini diajukan oleh titik sari ningsih karena ia sudah mendengar dari sindu bahwa sebelumnya, antara Pangeran Pekik dan Rantuan Dan Sari merupakan musuh. Ada juga, adik titik. Tetapi kurang artinya aku ceritakan. Sebab dengan gampang mereka dipatahkan oleh tokoh-tokoh gagak rimang maupun tokoh-tokoh kadipatan Surabaya, jawab Nurianti. Agaknya hal itu sudah diperhitungkan sebelumnya, sehingga jauh-jauh telah dilakukan persiapan untuk mengatasi keadaan, pihak manakah yang berusaha mengacau itu potong titik sari ningsih. Aku kurang tahu secara jelas. Tetapi aku mendengar ada pula orang-orang perguruan semeru. Ahaha, terus terang aku kagum atas pribadi Pangeran Pekik. Maka tepat pula kiranya dia dipilih sebagai suami Rantuan Dan Sari. Ternyata Pangeran Pekik bukan saja seorang sakti mandraguna, tetapi juga seorang ksatria berjiwa agung dan budiman. Para pengacau yang tertangkap hidup-hidup, diberi pengampunan dan disuruh pulang sambil membawa kawan-kawannya yang terluka. Adapun yang terlanjur tewas jenazahnya dirawat dan dikubur dengan doaia penguburannya ditanggung oleh kadipatan Surabaya. Yang membuat hatiku merasa kagum adalah Pangeran Pekik tidak lupa menyampaikan surat permintaan maaf kepada para pimpinan perguruan pengacau yang tewas dalam kerusuhan. Padahal jelas bahwa pihak pengacau yang bersalah masih Pangeran Pekik sempat minta maaf, titik sari ningsih mengangguk-anggukan kepalanya, dan diam-diam kagum atas pribadi Pangeran Pekik. Sungguh mengagumkan. Pantas saja nama Pangeran Pekik amat terkenal sebagai ksatria berhati emas. Ahaha, betapa sejahtera hidup manusia di dunia ini, apabila di dunia ini banyak orang yang berjiwa seperti Pangeran Pekik. Guruku pun memuji-muji keagungan jiwa Pangeran Pekik, setelah kami melaporkan hasil kunjungan ke Surabaya itu, ohaha, jadinya kalian sudih pulang ke Sumbing? Tentu saja tiga orang saudara seperguruan itu tertawa mendengar pertanyaan titik sari ningsih. Maka dan Ardono membuka mulut, hai ha ha engkau lucu, adik tiah yuk. Perkawinan Ratuhan dan Sari dengan Pangeran Pekik sudah satu setengah tahun berselang. Tentu saja kami sudah pulang ke Sumbing dan melapor kepada guru, tetapi mengapa kalian di sini hem? Dan Ardono menghela nafas panjang. Itu adalah gara-gara terjadinya peristiwa yang menimpa perguruan kami, ah, titik sari ningsih kaget. Apakah yang sudah terjadi hem peristiwa ini amat memalukan, sahut nurianti sambil menghela nafas pula, dan gadis ini tampak amat sedih. Golok emas, golok pusaka perguruan kami telah dicuri orang, ah, mengapa bisa terjadi titik sari ningsih heran hampir tak percaya. Bukankah perguruan kalian jumlah muridnya cukup banyak? Dan di samping itu tidak terhitung pula jumlahnya tokoh-tokoh sakti dalam perguruan kalian? Hem, kalau menggunakan jalan kekerasan, kiranya memang sulit untuk mencuri golok pusaka perguruan kami itu, jawab Nurianti. Akan tetapi pencuri itu agaknya telah lama menunggu kesempatan, sesuai dengan kebiasaan perguruan kami. Adik titik perlu engkau ketahui, bahwa sudah merupakan kebiasaan yang akan berlaku setiap tahun, bahwa satu minggu sebelum tanggal satu bulan suruh, para pemimpin kami sudah masuk ke dalam kamar pengasingan. Para pemimpin kami dalam kamar itu bertapa berata, sambil mendalami ilmu untuk kepentingan perguruan dan para murid. Sebagai akibat para pemimpin bertapa berata ini, maka keselamatan perguruan diserahkan kepada murid. Hem, agaknya kesempatan ini yang telah ditunggu oleh penjahat itu. Dia datang pada suatu malam dan langsung masuk ke dalam kamar penyimpanan pusaka para murid yang bertugas jaga, dan sedang meronda, kaget ketika melihat pintu kamar pusaka terbuka. Di saat saudara-saudara seperguruan sedang mendekati kamar pusaka, berkelebatlah sesosok bayangan yang gesit. Murid-murid itu menegur, akan tetapi tiada jawaban dan orang itu hanya ketawa mengejek. Terjadilah kemudian perkelahian, namun para murid sumbing tak berdaya, karena pencuri itu sakti mandraguna. Pada pihak kami banyak jatuh korban, tetapi pencuri sakti itu dapat lari sambil membawa golok emas pusaka perguruan kami, Nurianti berhenti dan menghela nafas. Hem, peristiwa semacam ini takkan mungkin terjadi, apabila para pimpinan kami tidak sedang mengasingkan diri bertapa. Akan tetapi, ya, apa harus dikata? Golok pusaka kami telah hilang dicuri orang. Maka para pemimpin kami menugaskan kepada beberapa orang murid, untuk dapat menemukannya kembali. Sebab, apabila golok emas pusaka perguruan kami itu dipergunakan melakukan kejahatan. Perguruan sumbinglah yang akan menderita akibatnya, titik sarining sih pun menghela nafas terharu. Hem, sungguh kurang ajar pencuri itu. Akan tetapi Mbak Yu, apakah engkau yakin akan dapat menghadapi pencuri yang ternyata Sakti Mandraguna dapat menghadapi maupun tidak? Hidup atau mati, tidak pernah aku pikirkan dalam melaksanakan tugas ini, sahut Nurianti mantap. Bagi kami, mati dalam melaksanakan tugas membela nama perguruan, adalah amat mengembirakan. Adik titik, kata Danang tiba-tiba, aku amat mengharapkan bantuanmu, titik sarining sih memalingkan mukanya, menatap wajah Danang dengan tersenyum. Senyuman ini membuat Danang tak karuan rasa hatinya. Jantungnya melonjak-lonjak seperti mau copot. Akan tetapi titik sarining sih yang tak menduga isi hati pemuda itu, sudah berkata, Bantuanku untuk soal apa? Jika memang dapat membantumu, tentu saja aku senang sekali, karena jantungnya kembali terguncang, pemuda ini kembali menjadi gelagapan dan gugup. Anu, ah anu, hai hai hik, titik sarining sih cekikikan karena geli, katakan yang jelas, Nurianti yang diam-diam sudah dapat menduga sebabnya kakaknya menjadi seperti itu, cepat menolong. Adik titik, biarlah aku yang menerangkan. Apabila adik titik tidak keberatan, kami mohon bantuanmu dalam masalah ini. Iyalah ikut serta menangkap pencuri itu. Kami percaya, adikku, bahwa oleh ketinggian ilmumu, takkan kesulitan menghadapi pencuri sakti mandraguna itu, titik sarining sih berdiam diri sambil mengerutkan alisnya nampak berpikir. Saat sekarang ini, dirinya sedang menghadapi dua urusan yang belum beres. Iyalah untuk bertemu dengan orang tuanya, disamping mencari gurunya, Sindhu, yang tidak diketahui di mana sekarang berada. Tetapi kalau harus menolak permintaan ini, ia pun tidak tega. Malah kemudian timbul pikirannya biarlah disamping mencari gurunya, sekaligus menyelidiki pencuri golok pusaka perguruan sumbing itu. Dengan senang hati, aku akan membantu mencari pencuri itu. Tetapi Mbak Kiyu, bagaimana saya dapat mengenal pencuri itu, kalau tidak kau berikan tanda-tanda si pencuri tiba-tiba saja Nurianti menubruk, memeluk kemudian mencium pipi yang halus itu. Yang membuat titik sarining sih kaget, tetapi kemudian tertawa sambil mendorong Nurianti dengan halus. Mbak Kiyu, ah, engkau membuat kaget saja, hai hik, aku tak kuasa menahan kegembiraan hatiku, mendengar kesanggupanmu membantu menangkap pencuri itu. Adik titik, tentang ciri maupun nama pencuri itu, aduh, ketika datang dan melakukan pencurian disumbing, tidak seorang pun dapat mengenal pencuri itu dengan jelas. Sebab gerakannya amat gesit, seperti bayangan setan. Satu-satunya keterangan yang bisa dijadikan petunjuk, bukan lain adalah golok pusaka itu sendiri. Golok pusaka kami itu disebut golok emas, karena batang golok itu warnanya kuning kemiluan. Maka apabila ada orang yang menggunakan golok menyinarkan cahaya kuning, tentulah dia pencuri itu. Tetapi eh ha ha, bukankah, bukankah engkau akan menyertai perjalanan kami? Aduh sayang, Mbakyu, sahut titik sarining sih sambil menghela nafas kecewa. Saat ini aku sendiri sedang menghadapi dua persoalan, persoalan apa dan Ardono yang sejak tadi berdiam diri kaget dan bertanya. Hem, telah lebih enam tahun aku terpisah dengan orang tuaku. Aku sudah amat rindu sekali kepada ayah bundaku. Sedang di samping itu, aku pun harus mencari guruku, di mana beliau sekarang. Aku telah terpisah dengan guruku sejak aku berkenalan dengan kalian, ah pantas engkau seorang diri tanpa disertai gurumu. Jadi, engkau terpisah dengan gurumu. Kalau demikian keadaannya, bukankah hal ini malah kebetulan? Biarlah kami bertiga menyertai mu bertemu dengan orang tuamu. Setelah engkau puas melepas rindumu dengan orang tuamu, barulah kita pergi bersama mencari gurumu sambil pula menyelidiki pencuri golok emas pusaka perguruan kami, Benar Sambut dan Ardono gembira. Terus terang setelah tadi kami hampir celaka di tangan sung sang, kami menjadi kecil hati. Baru menghadapi sung sang saja kami tidak mampu, mungkinkah kami dapat menghadapi pencuri yang sakti mandraguna itu terharu titik sarining sih mendengar itu. Ia memang merasa tidak tega kalau tiga orang saudara seperguruan ini terancam bahaya dalam melakukan tugas perguruan. Buktinya baru berhadapan dengan sung sang saja tidak mampu, apapula menghadapi pencuri yang sakti mandraguna itu. Akan tetapi sebaliknya kalau dirinya harus bersama tiga orang saudara seperguruan ini, berarti dirinya takkan dapat bebas lagi. Sebab kemanapun dirinya bergerak, tiga orang saudara seperguruan ini akan mengikutinya pula. Terjadilah semacam pertentangan dalam dada gadis ini. Pertentangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sesama hidup. Namun ternyata kemudian kepentingan untuk sesama hiduplah yang lebih menang. Dan ia sanggup mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini bisa terjadi bukan lain atas gemblengan lahir batin yang telah diberikan oleh Kia Geng Lumbung Kerep, yang membuat jiwa dan kera berpikir gadis muda ini menjadi dewasa. Yang membuat titik sarining sih sadar sesadar-sadarnya, bahwa memperhatikan kepentingan sesama hidup, adalah merupakan bagian dari tugas kewajibannya di dunia ini. Manusia di dunia ini takkan dapat hidup sendirian. Takkan dapat hidup tanpa adanya pertolongan orang lain. Namun sayang, bahwa tidak sedikit jumlahnya manusia hidup di dunia ini, yang munafik dan menunggangi istilah pertolongan ini guna kepentingan pribadi. Apa saja yang berbau kepentingan pribadi, dan yang berbau pamrih, pertolongan yang diberikan itu adalah kotor. Dan sebenarnya bukanlah pertolongan lagi. Sebab orang yang demikian, tidaklah mungkin mau mengulurkan tangan dan menolong orang lain, kalau tidak memperoleh pamrih dalam pertolongannya. Dengan kata lain, orang itu jiwanya masih kotor. Dan manusia yang benar-benar ingin menjadi manusia baik, akan berusaha menjauhi hal-hal seperti itu. Pertolongan yang diberikan, tidak akan dikotori lagi oleh pamrih untuk pribadi. Baiklah, kata gadis ini kemudian dengan bibir tersenyum manis, kalian ikut aku dahulu ketuban. Dengan begitu, kalian pun akan dapat berkenalan dengan orang tuaku. Baru sesudah aku melepas rindu dengan orang tuaku barang sepekan, kita bersama melakukan perjalanan, mencari pencuri kurang ajar itu, tiba-tiba saja Nurianti sudah menubruk titik seri ningsih, memeluk sambil menciumi pipi yang halus dan segar itu. Dua orang gadis itu saling ketawa cekikikan. Hatinya dipenuhi rasa gembira dan bahagia. Terima kasih, adik titik, ahaha, engkau baik sekali, kata Nurianti masih diseling memberi ciuman bertubi-tubi. Danang yang diam-diam telah tergila-gila kepada titik seri ningsih, memandang dengan mulut melongo. Jantungnya berdebar, sedang cuping hidungnya bergerak-gerak. Ia membayangkan betapa bahagia rasa hatinya apabila dirinya memperoleh kesempatan untuk menciumi titik seri ningsih, seperti yang dilakukan adiknya sekarang ini. Masih sambil menciumi pipi titik seri ningsih yang segar itu, Nurianti berkata lagi, dan tentunya engkau tidak akan keberatan pula memimbing kami, guna memperoleh kemajuan dalam ilmu tata kelahi, adik titik. Agar kami, lebih-lebih aku sebagai seorang wanita, tidak dihinakan orang lagi. Sari ningsih tak lekas dapat memberikan jawabannya. Sebab dalam hal ini, dirinya tidak boleh sembarangan dan merasa lebih tinggi tingkatnya. Akan tetapi bagaimanapun, dalam hati memang merasa tidak relak kalau niri ningsih dihinakan orang pula. Akhirnya setelah ia mempertimbangkan baik dan buruknya, jawabnya kemudian, Baiklah, Mbak Kiu, saya akan berusaha untuk memberi petunjuk yang kalian perlukan. Tetapi pintaku, janganlah kalian beranggapan aku lebih pandai dibanding kalian. Sebab terus terang saja, seseorang yang membanggakan diri sebagai orang pandai, dia sesungguhnya orang tolol dan seorang bodoh. Sebaliknya orang yang menganggap dirinya paling bodoh, itu membuktikan bahwa dia malas dan tolol. Manusia dilahirkan di dunia ini adalah sama. Sesuatu kepandayan bisa diperoleh bukan lain karena belajar. Oleh sebab itu, seseorang yang sadar akan hidupnya, akan dapat berbuat seperti yang dilakukan oleh padi, mengapa padi nurianti keheranan sambil mengamati titik sari ningsih. Adapun Danang dan Danardono pun mengangkat muka, ikut tertarik. Hai hai hik, aku hanya menirukan pepatah para orang tua. Katanya, di mana padi itu makin berisi, akan semakin menunduk. Sebaliknya yang kosong akan semakin tegak lurus, mendengar jawaban itu, tiga saudara seperguruan ini mengangguk-anggukan kepala. Mereka merasa kagum kepada gadis remaja ini, yang telah mempunyai pandangan begitu jauh. Demikianlah, oleh kesanggupan titik sari ningsih yang berusaha membantu usahanya mencari pencuri golok pusaka perguruan sumbing, dan pula bersedia untuk memberi petunjuk-petunjuknya dalam ilmu tata kelahi, membuat tiga orang saudara seperguruan ini amat gembira. Mereka percaya bahwa oleh petunjuk titik sari ningsih, akan memperoleh kemajuan cepat. Akan tetapi bagaimanapun, orang yang paling merasa gembira dan bahagia dalam hal ini, adalah Danang. Sebab dengan demikian dirinya akan selalu dapat berdekatan dengan gadis yang diam-diam dicintainya. Ia berharap, gadis cantik ini kemudian hari akan sudi memperhatikan keadaannya. Mengingat bahwa waktu itu hari sudah sore, maka empat orang muda ini meninggalkan hutan tersebut, untuk mencari tempat menginap dalam desa yang terdekat. Mereka melangkah cepat. Namun demikian mereka masih sempat bercakap-cakap. Adik titik, engkau belum menerangkan siapakah hayah bundamu, Nuriyanti bertanya sambil menatap titik sari ningsih. Dan mungkinkah hayah bundamu suka pula menerima kami? Titik sari ningsih tersenyum. Mbak Yu, mengapa engkau menjadi khawatir seperti itu? Engkau tidak perlu khawatir, sebab payah bundaku akan menerima kalian dengan senang hati. Sebab, aku hanyalah anak tunggal tanpa saudara. Sedang ayahku mempunyai kedudukan cukup lumayan di Tuban, dengan pangkat tumenggung, ah tiga orang saudara seperguruan itu berseru tertahan. Mereka baru tahu, bahwa gadis yang lincah dan ramah ini, ternyata seorang putri tumenggung, dan malah putri tunggal pula. Mendadak saja mereka menjadi merasa khawatir. Mungkinkah hayah titik sari ningsih yang berkedudukan sebagai tumenggung itu, sedia menerima kehadiran mereka? Soalnya mereka menjadi sadar pula bahwa kedudukan seorang tumenggung adalah cukup tinggi, lebih-lebih dalam kadipatan seperti Tuban. Maafkan saya, kata Nuriyanti agak gugup. Hai hai hik, titik sari ningsih menjadi geli, apa salahmu dan mengapa pula mbakyu minta maaf padaku? Maafkan atas kekurang ajaran kami, yang kurang menghormati dan ajeng tanda seruaih, dan ajeng titik sari ningsih mengerutkan alisnya tidak senang. Apakah alasanmu mengganti panggilan seperti itu? Maafkan, dan ajeng, Kami tak berani lancang, sebab sebagai salah seorang putri bangsawan sepantasnya pula kami menghormatinya, Nuriyanti berusaha memberi penjelasan, sedang sikapnya pun sekarang berubah amat menghormat kepada titik sari ningsih. Titik sari ningsih terpingkal-pingkal mendengar itu. Hai hai hik, hai hai hik, hei hei hei, lucu, menggelikan. Dan hampir aku tak percaya kalau tidak mengalaminya sendiri. Hai hai hik maaf, engkau ini apakah sudah menjadi linglung? Mbakyu, manusia yang sadar akan hidupnya akan tahu, bahwa nama dan sebutan kosong itu, menyebabkan orang menjadi mabok. Pandanglah sekitar kita, Mbakyu, bukankah banyak orang-orang yang mabok terhadap nama dan sebutan kosong yang sudah aku katakan tadi? Karena mabok akibatnya orang akan menjadi sombong. Menepuk dada dan membanggakan diri inilah aku, seorang bangsawan inilah aku, Putra Tumenggung. Inilah aku, keturunan pahlawan. Inilah aku, salah seorang keturunan dari si A yang berjasa kepada negara. Sungguh menyedihkan bahwa akunya ditonjolkan di paling depan. Hal itu selalu dibanggakan dan dijadikan soal yang penting dalam setiap pembicaraan dan setiap kesempatan, bukan lain bermaksud agar orang menghargainya. Agar orang menghormatinya. Sehingga tidak mau menyadari bahwa orang yang dihargai itu adalah amal dan perbuatannya. Misalnya, keturunan seorang pahlawan, apabila dia hanya mendekatkan diri dengan akunya, mendekatkan diri dengan rasa bangga, kemudian tingkah lakunya bertentangan dengan pahlawan yang menjadi leluhurnya itu, sungguh patut disesalkan. Sebab orang itulah yang akan merusak nama leluhurnya, titik Sariningsi berhenti, mencari kesan. Ketika melihat bahwa tiga orang saudara seperguruan itu tampak memperhatikan, ia meneruskan, nah, maka aku tidak ingin menjadi orang macam itu. Yang mabok akan sebutan dan nama kosong. Tanpa menyombongkan diri, tanpa membanggakan diri, seorang yang mendekatkan diri dengan amal perbuatan yang baik, tanpa diminta pun masyarakat akan menghargainya. Hanya seorang tolol saja yang berusaha memperoleh penghargaan dari masyarakat, tetapi menjauhkan diri dari amal perbuatan baik, mendengar ucapan gadis yang masih muda usia, tetapi cukup dalam itu tiga orang saudara seperguruan ini menjadi semakin kagum. Diam-diam mereka semakin menjadi hormat, walaupun sesungguhnya umur mereka lebih tua. Nah, setelah kalian tahu pendirianku ini, kata titik sari ningsih lagi, maka tiada alasan lagi kalian bersikap lain, setelah tahu bahwa ayahku seorang tumenggung. Manusia yang bernama titik sari ningsih, yang dulu dan yang sekarang adalah sama saja. Karena itu, apabila kalian nanti berhadapan dengan ayah bundaku, anggap pula sebagai ayah dan bunda kalian sendiri. Tiga orang saudara seperguruan ini hanya menganggukan kepala sulit untuk membuka mulut. Hal ini bukan lain karena mereka terpengaruh oleh apa yang tadi sudah diucapkan oleh titik sari ningsih. Yang sekalipun masih muda usia, akan tetapi kera berpikirnya sudah tua. Dua hari kemudian, tibalah mereka di kota Tuban. Hati titik sari ningsih terasa tegang dan berdebar dan membayangkan apa yang bakal terjadi setelah ayah bundanya tahu, dirinya sekarang telah menjadi darah remaja dan berilmu cukup tinggi. Ia membayangkan, tentu ibunya akan memeluk sambil menangis bahagia. Dan dirinya pun, tidak mungkin dapat membendung mengalirnya air mata. Tetapi, tiba-tiba saja timbulah kekhawatiran dalam hatinya. Ia baru ingat bahwa dirinya merupakan putri tunggal, yang usianya sudah hampir dewasa. Mungkinkah ayah bundanya sedia memberi izin dirinya bergerak bebas di luar rumah seperti yang telah dialami. Ia sekarang baru ingat, bahwa waktu dirinya pergi dibawa oleh sindu, ayahnya tak ada di rumah. Ayahnya sedang bertugas mengusir penyerbuan pasukan Mataram Ketuban. Sedang ibunya ketika ia pergi meninggalkannya juga tanpa pamit, karena ibunya sedang tidur pulas. Teringat waktu ia akan pergi bersama dengan sindu meninggalkan rumah, ia menjadi ragu-ragu. Dalam pada itu segera terbayanglah kembali keadaan ibunya. Kala itu ibunya tidur di atas lantai tanpa alas tidak bergerak. Dan yang tiba-tiba membuatnya ia heran, mengapa ketika itu ibunya tidur dalam keadaan telanjang? Mengapa ibunya tidur tanpa mengenakan pakaian sama sekali? Padahal seingatnya, dirinya sendiri sebagai perempuan pula, tidak pernah tidur dalam keadaan polos seperti itu. Ia merasa heran dan aneh. Apakah maksud ibunya yang tidur tanpa mengenakan pakaian sama sekali? Tanpa terasa titik sarining sih menghela nafas. Nurianti yang melangkah berdampingan menjadi kaget dan memandang. Adik titik, apa sebabnya engkau menghela nafas hem? Saking berdebar hatinya, titik sarining sih menghela nafas lagi, aku menjadi berdebar dan khawatir, mengapa khawatir setelah bertemu dengan ayah bundaku, aku tidak diijankan berteliaran di luaran seperti sekarang ini. Pandangan dan tata hidup kalangan bangsawan, mempunyai perbedaan dengan kawula biasa, Mbakiu, titik sarining sih berhenti dan menghela nafas. Gadis yang sudah menjelang dewasa, biasanya diikat keras tidak boleh meninggalkan rumah. Inilah yang membuat aku gelisah, Mbakiu, khawatir aku tak memperoleh kebebasan lagi. Dan betapa sedih hatiku kalau harus hidup seperti burung dalam sangkar. Walaupun sangkar itu terbikin dari emas murni sekalipun, manakah mungkin burung itu bisa hidup bahagia? Hem, berdebar juga Nurianti mendengar itu. Kalau sampai terjadi begitu, bukankah ikut seratanya ketuban ini tak ada artinya lagi? Sebab tidak mungkin dapat minta bantuan darah perkasa ini, untuk mencari dan membekuk pencuri golok emas itu. Tetapi sekalipun begitu, Nurianti masih menghibur. Adik titik, mengapa engkau menjadi gelisah begitu? Bukankah semua baru merupakan hayal dan perekaan dari gagasanmu sendiri? Yang kita harapkan, janganlah hal itu sampai terjadi. Janganlah ayah bundamu mengikat kebebasanmu melakukan darma baktinya kepada masyarakat. Ahaha, tidak. Hal itu tidak mungkin terjadi, adik titik. Percayalah apakah alasanmu bukankah hengka sendiri mengatakan bahwa ayahmu pun seorang gagah? Tentunya beliau tahu bagaimana harus bersikap terhadap engkau dan akan bangga pula apabila putri tunggalnya menjadi seorang serikandi yang dapat mengangkat derajat orang tuanya. Hem, engkau tidak tahu apa yang aku pikirkan saat ini tentang apa dahulu aku pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah Nurianti berseru tertahan. Demikian pula Danang dan Danardono yang sejak tadi menjadi pendengar, ikut menjadi kaget. Lalu tanya Danardono, Mengapa bisa begitu ya? Aku sendiri sampai kurang mengerti mengapa waktu itu aku pergi mengikuti guruku yang telah kalian kenal, kakek sindu. Hem, ketika aku pergi bersama kakek sindu aku ingat, ya waktu itu ibuku baru tidur pulas. Sedang ayahku, waktu itu sedang melaksanakan tugas sebagai seorang prajurit, melawan penyerbuan Mataram Ketuban, ah, ohaha kembaii tiga orang saudara seperguruan itu berseru tertahan. Apabila yang terjadi demikian memang beralasanlah titik sari ningsih menjadi khawatir. Tetapi sekalipun begitu, Nurianti masih berusaha membesarkan hati titik sari ningsih. Adik titik sudahlah. Hal ini tak perlu kau risaukan sekarang. Yang penting engkau pulang dan melepas rindu dengan ayah bundamu. Segala sesuatu dapat engkau pikirkan kemudian hari. Kalau toh memang ayah bundamu melarang engkau meninggalkan rumah, sebaiknya engkau tunduk. Dan tentang kami kiranya tidak perlu memberatkan hatimu dan kurang perlu engkau pikirkan. Sesuai dengan tugas yang dibebankan pada punjak kami apapun jadinya kami akan melaksanakan tugas itu. Dan kalau perlu dengan pertaruhan nyawa, Mbak Yu ah, jangan engkau begitu. Kalian bisa berdiam di rumahku selama kalian suka. Dan sesuai dengan kesanggupanku, aku akan memberikan petunjuk-petunjuk yang kalian butuhkan. Hem siapa tahu Mbak Yu kalau ayahku tahu akan keadaanku, hatinya menjadi terbuka. Kemudian sedia memberi kelonggaran padaku, untuk tidak hanya dikurung seperti burung, terima kasih atas kebaikanmu, adik titik, danang membuka mulut mengucapkan terima kasihnya. Karena sejak tadi danang tidak membuka mulut. Titik sarining sih memalingkan mukanya dengan tertawa lirih, hai hi hi baru sekarang aku mendengar suaramu, kakang danang. Apa saja yang membuat engkau sekarang lebih suka berdiam diri dan angkuh atas pertanyaan titik sarining sih ini, danang gelagapan. Hatinya berdebar tidak karuan, sehingga sulit dia membuka mulut. Untung Nutianti selalu pandai menolong kakaknya. Sesungguhnya kakang danang bukan seorang angkuh, adik titik. Mungkin itu lebih suka berdiam diri, karena tidak kebagian waktu, titik sarining sih cekikikan dan nurianti pun ikut tertawa. Danardono tersenyum-senyum, sedang danang tersenyum malu. Kalau merasa tidak kebagian waktu bicara, baiklah nanti setelah kita tiba di rumah kakang danang akan aku ajak bicara secara khusus. Maukah danang memandang titik sarining sih sekilas? Kemudian ia mengangguk sambil menyahut, sedia. Tetapi tidak urung jantung pemuda ini berdebaran lebih keras. Dalam hatinya bertanya, apakah maksud gadis itu akan mengajak bicara secara khusus? Apakah gadis itu sudah mulai merasa bahwa dirinya tergila-gila? Kemudian dalam kesempatan khusus itu, titik sarining sih akan membuka isi kalbunya, yang setali tiga uang dengan perasaannya. Ah, betapa bangga dan bahagia hatinya, kalau apa yang diharapkan ini benar-benar bisa terwujud. Setelah mereka berada di dalam kota tuban ini, rasa hati titik sarining sih serasa tak bisa ditahan lagi, ingin secepatnya dapat tiba di rumah dan berpelukan dengan ibunya. Terdorong oleh keinginannya ini, tanpa terasa langkah titik sarining sih menjadi lebih cepat. Tampaknya saja gadis ini melangkah seperti orang lain yang berjalan tetapi gerak tubuh ramping itu gesit, seperti orang berlarian. Tentu saja hal itu menarik perhatian orang. Mereka berhenti, memperhatikan dan bertanya dalam hati. Untung sekali Nurianti segera sadar. Ia menyentuh titik sarining sih sambil berbisik. Adik titik, jangan terlalu cepat engkau melangkah. Kami terpaksa mengikuti langkahmu dengan berlarian, dan menarik perhatian orang. Bisikan Nurianti itu baru membuat titik sarining sih sadar. Ia tersenyum sambil mengangkuk kemudian menahan langkahnya agar tidak menjadi cepat. Sekalipun telah bertahun-tahun titik sarining sih meninggalkan rumah dan kota tuban, namun titik sarining sih takkan lupa di mana letak rumahnya yang besar dan megah itu. Maka ketika tembok yang merupakan batas pekarangannya sudah tampak dan melihat pula pintu gerbang rumahnya tertutup dan dua orang para jurid bersenjata tombak menjaga di depan pintu gerbang, hatinya lebih berdebaran lagi. Ia memalingkan mukanya lalu berkata, Mbak Yu pintu gerbang yang dijaga para jurid itulah rumah ayah. Tapi ahaha, sekarang terjadi adanya perubahan-perubahan, apa maksudmu Nuryanti agak tertarik. Dahulu, sebelah kiri dan kanan pintu gerbang itu terdapat dua batang pohon sawo yang besar dan rindang. Dahulu aku bersama pengasuhku, suka sekali bermain-main di bawah pohon sawo itu. Akan tetapi mengapa sekarang pohon itu sudah ditebang orang? Juga pintu gerbang itu sendiri, sekarang warnanya berlainan. Dahulu, pintu gerbang itu warnanya biru. Sekarang telah berubah menjadi hijau. Hem hatiku jadi berdebaran melihat perubahan-perubahan itu. Hai hai hik, mengapa hanya hilangnya dua batang pohon sawo dan warna pintu gerbang berubah? Hatimu jadi berdenaran? Bukankan itu sudah nelumrah terjadi? Mungkin sekali ayahmu berubah seleranya, sehingga perlu adanya perubahan. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, Mbak Kiu. Akan tetapi ah, mengapa aku kok menjadi khawatir? Titik Sariningsih mempercepat langkahnya. Dan karena merasa mau masuk ke dalam rumahnya sendiri, maka dirinya langsung saja mau membuka pintu gerbang itu. Akan tetapi Titik Sariningsih menjadi kaget, ketika tiba-tiba dua batang tombak telah dipalangkan prajurit penjaga itu sambil membentak, hai perempuan. Siapa engkau Titik Sariningsih kaget memperoleh bentakan prajurit itu? Tiba-tiba saja gadis ini tersinggung dan marah. Mengapa akan masuk ke rumahnya sendiri, dibentak oleh penjaga? Dan bukankah dua orang prajurit TNI merupakan hamba-hamba dari ayahnya? Mengapa berani bersikap kurang ajar? Ia mendelik sambil bertolak pinggang. Kemudian tangan kanan diangkat dan menuding prajurit itu. Kurang ajar. Apakah matamu sudah buta tidak mengenal puteri junjunganmu sendiri? Huhuh, apakah engkau ini prajurit-prajurit baru, sehingga tidak mengenal aku dua orang prajurit itu justru prajurit-prajurit baru. Mereka diterima sebagai prajurit, setelah Tuban taklu kepada Mataram. Karena waktu itu tidak terhitung jumlahnya prajurit Tuban yang tewas. Sebagai prajurit-prajurit baru, mendapat bentakan ini wajahnya berubah agak pucat. Sikapnya segera berubah. Salah seorang membungkuk memberikan hormatnya, kemudian bertanya. Bendara, ampunilah hamba. Akan tetapi karena hamba sedang bertugas jaga, perkenankanlah hamba mohon keterangan, tentang diri bandara dan puteri junjungan hamba yang mana titik sarining sih mengangkat alisnya. Ia tersinggung lagi mendengar pertanyaan ini. Dirinya sudah amat rindu sekali kepada ayah bundanya, mengapa sekarang tinggal masuk ke dalam rumahnya, masih dihalangi oleh prajurit yang sedang jaga? Akan tetapi karena ingat bahwa prajurit penjaga ini merupakan orang-orang baru, maka ia menjadi maklum. Tentu prajurit ini belum mengenal dirinya yang telah lama meninggalkan rumah. Nah, dengarkan baik-baik. Namaku titik sarining sih. Aku adalah puteri tunggal bandara Tumenggung Kebolbangah. Nah, kamu tahu sekarang terbelalak dua orang prajurit itu, mendengar disebutnya nama Tumenggung Kebolbangah. Walaupun mereka merupakan prajurit-prajurit baru, namun mereka tahu bahwa rumah yang mereka jaga ini, dahulu merupakan rumah Tumenggung Kebolbangah. Akan tetapi setelah Tumenggung Kebolbangah gugur dalam peperangan melawan Mataram, rumah ini sekarang merupakan tempat tinggal orang lain. Di samping mereka tahu bahwa Tumenggung Kebolbangah gugur di medan perang, mereka pun masih ingat akan peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di dalam rumah ini. Hampir seluruh isi rumah diketemukan telah menjadi mayat. Demikian pula Raden Ayu Tumenggung. Ketika itu terjadilah kehebohan. Sebab di samping isi rumah hampir habis terbunuh mati oleh penjahat yang tidak diketahui namanya, ternyata putri Tumenggung Kebolbangah lenyap. Timbul pertanyaan dalam hati mereka. Gadis cantik inikah putri Tumenggung Kebolbangah yang dihabarkan lenyap? Dan sekarang, secara tiba-tiba putri itu telah muncul dan menjadi seorang darah jelita. Akibatnya, dua orang prajurit ini hanya terbelalak memandang kepada titik sari ningsih. Titik sari ningsih yang sudah hamat rindu kepada ayah bundanya, menjadi tidak sabar lagi. Hai, mengapa kamu seperti patung ah? Oh dua orang prajurit itu seperti orang kaget. Namun salah seorang dari mereka cepat sadar dan dapat menguasai perasaannya. Katanya halus, ahaha, kalau begitu dan ajeng, sudilah dan ajeng bersabar barang sebentar. Perkenankanlah hamba memberi laporan dahulu, kurang ajar bentak titik sari ningsih. Pakai lapor segala. Itu hanya berlaku kepada tamu, tahu. Tetapi terhadap aku, manakah ada aturan macam itu sebelum dua orang prajurit itu sempat membuka mulut? Dengan kecepatan luar biasa, tangan gadis itu sudah bergerak merampas senjatanya. Dua orang prajurit penjaga pintu gerbang itu hanya dapat melongot, tetapi wajahnya pucat. Krak, krak dengan amat gampangnya titik sari ningsih sudah mematahkan tangkai dua batang tombak tersebut, kemudian dilemparkan ke tanah. Oh haha, mengapa dan ajeng mematahkan senjata hamba? Aduh, celaka tentu saja prajurit itu menjadi pucat dan ketakutan setengah mati. Namun untuk berbuat sesuatu, tidak berani. Mereka sadar, kalau gadis itu dengan gampang mematahkan tangkai tombak tentu bukanlah gadis sembarangan. Tanpa peduli lagi kepada dua orang prajurit penjaga yang ketakutan itu, titik sari ningsih sudah mengajak tiga orang kawannya, hayo kita cepat masuk dengan gerakan yang ringan, nurianti, danang, dan danardono menerobos masuk ke pintu gerbang. Hai, tunggu prajurit itu berteriak dan berusaha mencegah. Akan tetapi prajurit itu terbelalak dan kemudian berdiri seperti patung, menyaksikan gerakan empat orang muda yang gesit dan ringan itu. Untuk mengejar mereka tak berani, karena harus meninggalkan tugas menjaga pintu gerbang akan tetapi sebaliknya kalau tidak mengejar, juga menjadi khawatir sekali, mendapat marah junjungan mereka. Karena merasa masuk ke dalam rumahnya sendiri, maka titik sari ningsih tanpa ragu-ragu lagi masuk ke pendapa, diikuti oleh tiga orang saudara seperguruan itu. Akan tetapi baru beberapa langkah memasuki pendapa, mendadak terdengar bentakan nyaring dari dalam rumah, Hai, siapa kamu berani kurang ajar disini? Bentakan itu mengejutkan titik sari ningsih dan kawan-kawannya. Mendadak mereka menghentikan langkah. Pada wajah titik sari ningsih membayangkan perasaan heran dan bertanya-tanya. Akan tetapi kemudian bibirnya tersenyum. Ia merasa gelit terhadap apa yang dialaminya sekarang. Agaknya karena terlalu lama meninggalkan rumah ini, orang tuanya sendiri sampai tidak dapat mengenal lagi. Maka ia berdiri sambil menunggu keluarnya seng ayah, yang tadi sudah membentaknya. Dalam hati timbul sedikit kenakalannya, walaupun hatinya sudah sangat rindu, ia ingin bergurau barang sebentar dengan ayahnya. Tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki tinggi besar dari dalam rumah besar. Laki-laki itu memelihara kumis yang tebal tetapi tidak berjenggot. Kumis itu sudah bercampur putih seperti rambut kepalanya karena usia tua. Pakaian yang melekat pada tubuhnya indah, sesuai dengan kedudukannya sebagai tumenggung. Wajah tumenggung ini tampak agung, dan pandang matanya berwibawa. Melihat munculnya laki-laki tinggi besar itu. Titik sarining si mengerutkan alisnya. Ayahnya kah ini? Bukan, jawab hati dan perasaannya. Walaupun ia telah berpisah cukup lama, namun ia tak mungkin bisa lupakan wajah ayahnya. Maka laki-laki yang sikapnya agung ini, jelas bukan ayahnya, tetapi orang lain. Kalau demikian, dimanakah ayahnya, dan ataukah ibunya telah kawin dengan laki-laki ini? Di saat titik sarining si berdiri mematung dan keheranan ini, laki-laki yang keluar dari rumah jaraknya sudah menjadi dekat. Tumenggung setengah tua ini tampak tidak senang melihat empat orang muda masuk ke dalam pendapar rumahnya tanpa mengenal kesopanan, tanpa izin, dan lagi tidak segera menjatuhkan diri memberikan hormatnya. Yang membuat Tumenggung ini heran apakah prajurit penjaga pintu gerbang tidak melarang? Siapakah kamu ini masuk kemari tanpa izin dan tak kenal kesopanan ucapan yang keluar dari mulut Tumenggung ini cukup halus, namun empat orang muda ini merasa ditampar mukanya. Nurianti dan saudara seperguruannya yang menjadi heran dan bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Maka mereka hanya mengamati titik sarining si dan mengharapkan penjelasan. Untung sekali, walaupun masih muda usia, titik sarining si telah memperoleh gemblengan lahir batin dari ki ageng lumbung kerep. Ia menjadi sadar telah keliru masuk ke dalam rumah orang. Kemudian timbulah dugaannya bahwa tentu rumah ayahnya telah pindah tempat. Merasa dirinya masuk dalam rumah orang secara kurang sopan, dan sadar pula akan tata kesopanan dalam keluarga bangsawan, tiba-tiba saja titik sarining si menjatuhkan diri duduk bersilah sambil memberikan sembahnya. Nurianti dan yang lain kaget, cepat meniru perbuatan titik sarining si dengan hati yang penuh pertanyaan. Hamba bernama titik sarining si, kata titik sarining si perlahan, halus, tetapi jelas. Hamba telah lama sekali meninggalkan rumah ini dan meninggalkan ayah tumenggung kebolbangah. Akibat, apa tumenggung itu yang masih berdiri, kaget dan memotong kata-kata titik sarining si yang belum selesai? Siapa? Tumenggung kebolbangah sambil bertanya ini, tumenggung itu mengamati titik sarining si penuh perhatian. Agak canggung juga gadis remaja ini, dipandang orang seperti itu. Namun demikian, ia bersikap tenang, lalu melanjutkan kata-katanya, benar. Hamba belum lupa, bahwa rumah ini, rumah ayah tumenggung kebolbangah. Hamba adalah puteri tunggalnya ayah. Kau-kau, puteri tunggalnya yang lenyap secara mendadak beberapa tahun yang lalu titik sarining si mengangguk. Yang hamba pergi mengikuti kakek sindu, waktu itu ibu sedang tidur pulas dan ayah masih di medan perang. Ah tumenggung ini terhuyung ke belakang satu langkah, mungkin saking kagetnya. Tetapi tamenggung ini yang sebenarnya bernama Wirosekti, segera dapat menguasai perasaannya. Tiba-tiba saja bibirnya tersenyum, lalu berkata ramah, oh, maafkan aku anak, mari, marilah duduk pada kursi, marilah kita bicara, mendengar itu titik sarining si merasa aneh dan tidak sabar lagi. Ia sudah hamat rindu sekali, setelah berpisah enam tahun dengan ayah bundanya. Oleh sebab itu titik sarining si hanya berdiri, dan tidak segera menuruti permintaan tumenggung itu duduk pada kursi. Bendara tumenggung, ayah, mengapa engkau memanggil aku nndara tumenggung? Jangan anakku, panggil saja ua atau paman. Sebar engkau puteri adi tumenggung kebobangah. Jangan engkau membuat aku kikuk. Oh ya nanti dulu, duduklah. Aku akan panggil istriku tidak bantah. Titik sarining si tidak sabar. Dan karena hatinya tegang diliputi oleh kegelisahan tanpa sesadarnya ia mengucapkan bantahan itu dengan keras, dan tenaga sakti lewat suara yang bernama gelap ngampar menyalur dengan sendirinya. Suara itu ternyata pengaruhnya hebat sekali. Tumenggung wiro sakti sampai kaget, terhuyung mundur selangkah ke belakang, dan telinganya seperti tuli mendadak. Ada pun tiga orang kawannya juga kaget. Tiga orang murid sumbing itu terhuyung pula. Melihat akibat dari bentakannya itu. Titik sarining si sadar. Maka suaranya berubah. Tidak, paman, janganlah paman membuat aku bingung. Aku masih ingat, sejak kecil aku hidup di rumah ini bersama ibu dan ayah. Manakah sekarang ibu dan ayah? Mengapa paman yang datang menemui aku, dan bukan orang tuaku? Sabarlah, anakku, mari kita duduk dan akan aku berikan keterangan, kata Tumenggung wiro sakti membujuk. Mari anakku, kita duduk dan bicara. Titik sarining si terpaksa melangkah menuju ke kursi yang telah ditunjuk oleh Tumenggung wiro sakti, dan orang tua, itu sudah mendahului duduk, sekalipun hatinya serasa tidak sabar. Nurianti, Danang dan Danardono yang menjadi bingung dan bertanya-tanya itu pun mengikuti jejak. Titik sarining si, duduk pada kursi yang lain. Setelah empat orang muda itu duduk pada kursi, tampak Tumenggung wiro sakti kembali mengamati titik sarining si penuh perhatian, sebelum ia membuka mulut. Adapun titik sarining si masih berusaha menekan ketegangan hatinya, dan menekan pula rasa kerinduannya kepada ayah dan bundanya. Anakku, kemana saja kahengkah selama ini tanya Tumenggung wiro sakti dengan halus. Tumenggung setengah tua ini memang percaya penuh, bahwa gadis inilah anak Tumenggung kebobangah yang dahulu dihabarkan lenyap. Sebabnya ia percaya, karena ada kemirian wajah gadis ini dengan Tumenggung kebobangah maupun istrinya. Titik sarining si tak ingin membuat orang tua ini kecewa, maka dijawabnya pula pertanyaan itu. Ia menerangkan dari awal mula pergi bersama seorang kakek bernama Sindu secara lancar, sampai pula kepada pengalaman-pengalamannya bertemu dengan kia geng lumbung krep dengan yang lain. Mendengar itu Tumenggung wiro sakti mengangguk-angguk dan kagum. Tidak aneh kalau gadis ini bentakannya membuat dirinya tadi terhuyung, dan pelingannya seperti tuli. Ternyata gadis ini murid dua orang sakti. Anakku, aku sungguh gembira dan kagum mendengar cerita pengalamanmu selama ini, kata Tumenggung wiro sakti. Sesungguhnya, orang tua ini akan segera menceritakan apa yang sudah terjadi. Untuk memberitahukan, bahwa Tumenggung kebobangah telah gugur di medan perang melawan Mataram. Adapun ibunya bersama hamba-hambanya, diketemukan telah tewas dalam keadaan menyedihkan. Setelah Tumenggung kebobangah gugur, istrinya dibunuh orang, dan putri tunggalnya lenyap tak diketahui rimbanya, maka oleh Adipati Tuban, dirinya ditunjuk supaya menempati rumah ini. Akan tetapi ia sekarang menjadi bingung, berhadapan dengan putri tunggal Tumenggung kebobangah. Bagaimana harus menerangkan tentang orang tuanya yang telah tak ada itu? Agar gadis ini tidak menjadi kaget, dan agar gadis ini tidak menjadi kecewa dan putus harapan? Ia teringat kepada ayah Tumenggung kebobangah yang bernama kebobangesti, kakek titik sarining sih ini. Akan tetapi, Tumenggung kebobangesti dan istrinya sekarang sudah berusia tua. Kalau harus ia datangkan di rumah ini, tentu memerlukan waktu. Padahal bocah ini tampaknya sudah tidak sabar lagi. Maka kemudian untuk menghindarkan hal-hal yang tak diharapkan, ia ingin membawa saja bocah ini ke rumah Tumenggung kebobangesti. Anakku, kata Tumenggung wirosekti lagi dengan nada halus, ketahuilah bahwa rumah ini, dahulu bekas rumah ayahmu. Akan tetapi sekarang atas perintah Gusti Adipati agar aku yang menempatinya, ah, lalu di mana ayah dan bunda, sekarang titik sarining sih kaget. Sabar anakku engkau akan dapat bertemu dengan orang tuamu, di rumah kediaman kakekmu, Tumenggung kebobangesti, ah, kalau begitu biarlah sekarang aku kesana titik sarining sih sudah bangkit dan akan pergi. Tumenggung wirosekti mencegah. Jangan terkesa anakku, biarlah engkau mengasuh di sini batang sebentar, dan berkenalan dengan istriku, tidak paman, hari masih panjang. Esok atau lusa aku masih bisa datang kemari. Sekarang, secepatnya aku harus kesana bertemu dengan ayah bundaku tanpa memberi kesempatan Tumenggung wirosekti membuka mulut, titik sarining sih sudah memberikan hormatnya, kemudian minta diri diikuti oleh tiga orang temannya. Tumenggung wirosekti tak dapat mencegah lagi. Ia tahu betapa perasaan bocah itu, yang ingin segera bertemu dengan orang tuanya. Maka yang bisa diucapkan hanyalah, anakku, mudah-mudahan engkau kuasa mengatasi segala sesuatu yang akan engkau hadapi, untung sekali titik sarining sih yang telah, hampir tak kuasa menahan rindu kepada orang tuanya itu tidak memperhatikan ucapan orang tua ini. Kalau saja memperhatikan, titik sarining sih tentu mendesak akan arti ucapannya itu. Dengan langkah cepat empat orang muda itu meninggalkan rumah ini. Adapun dua orang prajurit yang telah dipatahkan senjata tombaknya tadi, masih berdiri di depan pintu gerbang dengan wajah pucat. Melihat dua orang prajurit itu, timbulah rasa kasihan gadis ini. Ia khawatir kalau patahnya tombak itu, menimbulkan amarah tumenggung wirosekti. Titik sarining sih kembali masuk ke dalam. Dan tumenggung wirosekti masih berdiri di pendapa. Ia tidak datang mendekat. Dan dari jauh ia berteriak, Paman tumenggung maafkan aku, yang sudah mematahkan tombak prajurit penjaga pintu gerbang. Oleh karena itu saya mohon agar dua orang prajurit itu tidak paman persalahkan. Tumenggung wirosekti kaget mendengar itu. Kecil dan muda gadis itu, tetapi dengan gampang dapat mematahkan tangkai tombak yang kuat itu. Diam-diam ia menjadi kagum sekali. Akan tetapi sebelum sempat membuka mulut, titik sarining sih telah berkelebat pergi. Maka tumenggung wirosekti tinggal dapat menghela nafas pendek, merasa kasihan kepada nasib gadis perkasa itu. Tak sulit titik sarining sih mencari rumah kakeknya. Ketika ia akan masuk pintu gebang, ia mengalami perlakuan yang sama seperti di bekas rumahnya. Sebab dua orang prajurit yang menjaga belum mengenalnya. Akan tetapi titik sarining sih sekarang sudah dapat bersikap lebih sabar. Ia tersenyum, kemudian katanya halus, Prajurit, apakah hengka sudah tak lagi mengenal aku? Aku adalah Raden Ajeng. Titik sarining sih, putri ayah Tumenggung kebo bangah, dan cucu ayah Tumenggung kebo pangesti, terbelalak kaget dua orang prajurit penjaga itu, mendengar ucapan gadis ini. Kebetulan mereka yang jaga ini adalah prajurit-prajurit lama, maka mereka tahu tentang seorang putri Tumenggung kebo bangah, yang dahulu dikabarkan lenyap. Inikah putri Tumenggung kebo bangah itu, dan sekarang sudah gadis remaja? Maka dengan sikap yang hormat mereka segera mempersilahkan titik sarining sih dan teman-temannya masuk. Malah salah seorang dari mereka mengiringkannya, untuk memberi laporan kepada Tumenggung kebo bangesti. Kebo bangesti dan istrinya, ketika itu suami istri yang telah tua ini, duduk di dalam rumah belakang. Baik Tumenggung kebo bangesti maupun istrinya, seluruh rambutnya sudah putih semua, sekalipun usianya baru sekitar 55 tahun. Kerut-kerut pada wajahnya pun tampak lebih tua daripada usianya yang sebenarnya. Hal ini bukan lain oleh pengaruh derita batin, setelah anaknya gugur di medan perang, sedang menantunya terbunuh mati dalam keadaan menyedihkan, dan lenyapnya cucu tunggal terkasih titik sarining sih. Maka ketika para jurid itu datang menghadap dan melaporkan kedatangan titik sarining sih, mereka terbelalak kaget dan hampir tidak percaya. Para jurid, siapa yang datang tanya Tumenggung kebo bangesti? Hamba melapor, bahwa cucu bendara yang bernama Raden Ajeng titik sarining sih pulang, mengapa tak langsung menghadap aku kemari beliau dalang bersama tiga orang muda? Maka hamba persilahkan menunggu di pendapa, dengan agak gugup, suami istri yang telah tua ini bangkit dari tempat duduknya, dan tergopoh pergi menuju pendapa. Yang jerit titik sarining sih begitu melihat muncul nengiatu menggung kebo bangesti dan istrinya dari dalam rumah. Gadis ini sudah lari menghampiri, langsung menubruk dan memeluk neneknya. Perempuan tua itu memeluk cucunya dengan dua tangan erat sekali sambil mengucurkan air mata. Adapun titik sarining sih terisak di dada neneknya yang telah kerempeng itu. Adapun tumenggung kebo bangesti mengamati cucu yang sudah gadis remaja itu, dengan metu yang basah akan tetapi dalam hatinya timbul rasa bahagia yang sulit dilukiskan. Ia membiarkan nenek dan cucu itu saling peluk sambil menangis. Tangis kebahagiaan yang tiada taranya, dapat bertemu setelah berpisah belasan tahun, Nurianti dan yang lain pun merasa terharu. Mereka masih berdiri sambil mengamati mereka yang berpelukan. Untung kemudian tumenggung kebo bangesti segera dapat mengatasi keadaan. Ia lalu mempersilahkan istrinya dan cucunya duduk. Kemudian ia mempersilahkan tiga orang muda itu pun duduk di atas kursi. Semua sudah duduk di atas kursi. Akan tetapi titik sarining sih dan neneknya duduk pada kursi panjang, dan nenek itu terus memeluk cucunya menggunakan tangan kanan. Titik sarining sih memandang ke dalam lewat pintu tengah. Gadis ini merasa heran, mengapa ayah bundanya tidak segera muncul mendapatkannya? Ia mengamati kakeknya sejenak. Kemudian tanyanya, eh yang mengapa ayah dan ibu tak segera muncul? Aku sudah hamat rindu. Tumenggung kebo bangesti menghelana pas tak segera dapat menjawab. Adapun istrinya kembali memeluk cucunya sambil menangis lagi. Titik sarining sih menjadi heran dan curiga. Ayang, katakan terus terang. Apa yang sudah terjadi dengan ayah bundaku mendengar desakan cucunya ini? Tumenggung kebo bangesti kaget, dan menduga kalau cucunya sudah tahu apa yang terjadi. Maka tidak perlu berpura-pura lagi. Ah! Suratan takdir tak bisa dibantah oleh manusia. Engkau tentu sudah mendengar pula bahwa ayahmu gugur di medan perang, dan ibumu mati terbunuh, air jerit titik sarining sih nyaring. Ia telah melepaskan diri dari pelukan neneknya dan berdiri. Matanya basah air mata, akan tetapi menyuburkan kemarahan sangat. Eh yang jelaskan siapa pembunuh ibuku cepat katakan, akan kubunuh manusia biadap itu neneknya bangkit memeluk dan berusaha membujuk agar cucunya duduk kembali. Demikian pula kakeknya. Akan tetapi gadis ini tidak mau, dan terus menuntut agar ditunjukkan siapa pembunuh ibunya. Tentu saja kebo bangesti tak bisa menerangkan, sebab pembunuhan itu berlangsung di malam hari dan paginya baru diketahui terjadi pembunuhan. Maka seperti yang lain, ia hanya dapat memberitahukan bahwa Seri Rukmi telah mati terbunuh. Mendadak, terdengar lengking yang nyaring dan tubuh titik sarining sih berkelebat lenyap dari pendapa. Gerakan yang cepat itu membuat tiga orang murid sumbing itu melongot, sedang kebo bangesti terbelalak heran. Adapun nenek titik sarining sih menjerit-jerit memanggil nama cucunya, kemudian jatuh terguling pingsan. Sampai di sini, para pembaca yang budiman, cerita ini berakhir. Namun demikian, cerita ini tentu akan membuat saudara-saudara pembaca penasaran, kalau tiada sambungannya guna mengetahui perjalanan hidup titik sarining sih selanjutnya. Mengingat itu, maka apabila Tuhan mengizinkan, pengarang akan menyuguhkan cerita yang baru dengan judul Perawan Loleh. Dalam cerita yang baru ini, saudara akan berjumpa pula dengan titik sarining sih, pangeran pekik, ratuan dan sari, sindu, madu bala dan tokoh-tokoh yang lain lagi. Salah, awal tahun 1974. Tamat. selamat menikmati.